Intro Kita gak pernah tau jalannya dari mana Barangkali jalannya dari karya kita yang dimuat di majalah Maka serang majalah Serang koran gitu ya Artinya serang dengan karya-karyamu ya Majalah, koran, dan lain-lain Dan PH itu sering mampir di rak buku bestseller Di rak buku laris Sehingga mereka biasanya mengambil karya-karya yang sudah ada fanbase-nya Ketika Assalamualaikum Beijing Hits Kalau teman-teman tau itu PH tidak terlalu promo loh Saya banyak berjuang gerilia sama Morgan Jadi sama Morgan, oh iya Datang ke bioskop sendiri, taruh banner sendiri Kadang-kadang gak dikasih sama 21-nya gitu Kenapa? Karena harusnya PH gitu loh Yang minta izin ke situ gitu kan Terima kasih telah menonton! Terima kasih buat rekan-rekan yang saat ini bergabung di acara Belajar dari Bintang Persembahan dari aplikasi KBM app Dan aplikasi KBM app ini bisa teman-teman unduh ya Dari Google Play Store Dan acara Belajar dari Bintang malam ini Dan seterusnya bisa teman-teman ikuti juga di Youtube KBM app official Jadi silahkan subscribe di sana Kemudian hidupkan notifikasi Dan kabar duka cita, kita baru kehilangan guru kita Mas Hilman Hariwijaya Dan yang bikin saya nyesek saat ini Karena saya berada di ruangan beliau gitu Jadi ini live dari rumahnya Mas Hilman Hariwijaya ya Sama-sama kita al-fatihah ya Kita al-fatihah, kita doakan Mudah-mudahan Allah mengampuni Mas Hilman Hariwijaya Bin Mulyono Mudah-mudahan Allah menempatkan di jana Dan sepanjang tadi itu saya jadi Apa ya, seorang penulis Benar-benar dengan karya-karyanya ya Benar-benar menjadi satu peninggalan yang luar biasa gitu Dan ternyata Mas Hilman Hariwijaya Bukan cuma seorang yang secara karya sangat bicara gitu ya Artinya secara karya-karya tulisnya Kemudian juga ketika diangkat Atau ketika beliau bikin sinetron Juga sinetronnya banyak banget yang rating nomor satu gitu ya Kemudian juga panjang-panjang gitu Cinta Fitri, ada season-nya banyak sekali gitu Tapi juga beliau seorang yang Tadi ketika ikut sholat bersama gitu ya Sholat jenazah ya Masjid itu ternyata musholat itu Juga subhanallah gitu Salah satu investasi akhiratnya beliau gitu Dan anak-anaknya ya katanya Yang pengurus masjid oke Anaknya Mas Hilman cuma dua gitu ya Tapi ternyata Anak-anak yang diasuh ya Anak-anak yatim Anak-anak duafa yang diasuh oleh beliau Itu banyak sekali gitu Luar biasa ya Mudah-mudahan Allah mengampuni Dan Allah memberikan tempat di janahnya Amin Allahumma amin Jadi ini Perpustakaannya Mas Hilman Hariwija ya Saya miringkan sedikit ya Oke ini banyak sekali buku ya Banyak sekali buku dan Ini sekeliling ya Dan sebetulnya saya udah lama Bilang sama Mas Hilman Saya biasanya cuma di bawah gitu Saya bilang saya pengen liat perpustakaannya gitu Eh liatnya ketika Sudah tidak ada Yang bersangkutannya Baik rekan-rekan sekalian Hari ini acaranya Question and answer Jadi silahkan kalau ada pertanyaan Untuk Asma ya Dan sedikit latar belakang Mungkin saya mulai nulis itu Ketika SMP Mengirimkan karya pertama Tapi kayaknya tidak dimuat ya Jadi kalau ada teman-teman yang merasa Wah udah ngirimin banyak karya Nggak dimuat Nggak apa-apa Tenang ya Jangan cepat minder Jangan cepat-cepat menyerah gitu Karena Asma Nadia pun seperti itu gitu Saya punya Mengirimkan beberapa karya ke media Tapi ternyata tidak pernah ada jawabannya ya Kemudian juga Dari SMP Kemudian mulai serius itu ketika saya kuliah ya Ketika kuliah Mulai serius Apalagi ternyata kemudian Allah mentakdirkan lain gitu Saya Masuk IPB Waktu itu melalui jalur undangan Tapi ternyata kemudian Tidak bisa meneruskan kuliah Karena sakit Jadi dulu tuh jantung Paru-paru Gegar otak Tumor ada 5 Di operasi Sekarang ada 6 Ya minta doa teman-teman semua gitu Tapi waktu itu Justru akhirnya saya kecemplung Di dunia kepenulisan Tadinya cuma hobi Tadinya cuma Motivasinya ada motivasi dakwah Motivasi ekonomi juga gitu ya Ikut lomba yang hadianya Dapet dulu tuh ini Rima Dapetnya 250 ribu Ya lomba juara pertama Majalah Masya Allah Jadi ikut lomba Kemudian saya Apa Ya Alhamdulillah dari situ Tapi masih gak percaya diri Jadi kalau teman-teman pernah ditolak Berarti mirip sama Asma Nadia Kalau teman-teman gak percaya diri Ketika menulis Berarti mirip banget sama Asma Nadia ya Karena sangkin gak percaya dirinya saya Itu ayah Isa Alamsya suka kesal gitu Bunda gimana sih gitu Istilahnya menurut dia Udah kancahnya Udah kemana-mana gitu ya Di undang program Writers in Residence di Korea Di Barcelona Di Swiss Kemudian yang paling bergensi itu International Writing Program Di Iowa ya Tidak banyak Dan setahu Asma Yang pakai jilbab mungkin Ya mungkin yang pakai jilbab Utuh gitu ya Itu mungkin baru Asma gitu ya Dari Indonesia Jadi bener-bener Gak terbayangkan gitu Tapi saya gak percaya diri Sampai sekarang masih gak percaya diri Mbak Helvi Tiana Rosa kemudian sibuk yang Meyakinkan gitu Dia kamu tuh udah menang ini Itu udah ini gitu ya Udah punya buku Udah bestseller Dapet penghargaan nasional gitu Di undang program International Writers Program gitu Tapi Kok masih gak percaya diri gitu Tapi at the end Saya termasuk yang memutuskan Untuk memelihara gitu Rasa tidak percaya diri Yang saya miliki gitu Kenapa? Karena akhirnya saya melihat bahwa Rasa gak percaya diri itu Karena Kalau menurut saya Mbak Helvi itu Lebih punya bakat dibandingkan Asma Gitu ya Tapi karena saya sadar Saya gak berbakat Akhirnya yang saya lakukan adalah Oh gue harus berjuang lebih keras gitu Aku harus ngedit lebih keras gitu Lebih kuat Lebih rajin Harus lebih perfeksionis gitu Dan Kalau teman-teman tahu Asma itu Mengedit tulisan itu Bisa sampai puluhan kali Puluhan dalam arti bisa 20 kali aja lebih Mungkin 30 Mungkin 40 kali gitu Itu udah taktokan sama Editor pribadi Kemudian Coba lagi editor yang lain Kemudian taktokan sama editor Dari penerbit ya Misalnya Mbak Andri di Republika Atau dulu Mbak Vera di Gramedia gitu Itu taktokan gitu Dan setelah itu pun masih aja Kadang-kadang naskah udah di layout Saya masih menemukan Aduh kurangannya gitu ya Dan akhirnya gak selesai-selesai ya Tapi intinya memang Proses ya Makanya kalau kita Sebagai penulis Yang terlalu cepat puas Apalagi kalau di KBM ya Mentang-mentang aplikasi Kan kayaknya ceplok telur banget gitu ya Wah begitu Nulis langsung up ya Nulis langsung up gitu ya Karena kejar tayang gitu Tapi sebetulnya nanti Kalau teman-teman Gak apa-apa ya Untuk aplikasi seperti itu Tetapi Kalau teman-teman punya waktu Ayo gitu Berikutnya adalah Ketika dialihkan ke dalam buku Usahakan teman-teman Sudah mengedit sesempurna mungkin Saya selalu merasa Asmani selalu merasa Penulis bodoh Penulis ece-ece Penulis gak punya wawasan Penulis gak berpengalaman gitu Tapi itu kemudian Saya pelihara Dalam arti Sepanjang itu Tidak membuat saya Berhenti berkarya Jadi kalau teman-teman ada Di antara yang hadir saat ini Yang mengikuti acara belajar Dari bintang malam ini Ada yang merasa Seperti asma gitu ya Gak percaya diri Mindar merasa Aduh gak kualitas Merasa wah Kayaknya harus belajar lagi Dan sebagainya It's okay To feel that way gitu Tapi yang penting Jangan sampai perasaan itu Membuat kamu tidak berkarya Jadi perasaan itu boleh Tapi jika perasaan itu Kamu biarkan Boleh sepanjang itu Satu Tidak membuat kamu tidak berkarya Dua Membuat kamu lebih rajin Memperbaiki tulisan Membuat kamu lebih giat Mengedit tulisan Yang ketiga Membuat kamu mau belajar Dari orang lain Membuat kamu gak cepat Merasa tinggi Gak cepat merasa hebat Gak cepat merasa Gue kan udah menang ini Wah gue kan udah dapet Penghargaan ini Dan itu Enggak gitu Karena at the end Menurut Asma Seorang penulis Dia orang yang paling tahu Gak cuma kelebihan Tapi juga kekurangan diri dia Jadi kalau buat teman-teman Yang terlalu cepat Merasa Wah Viewers belum banyak banget Atau penghasilan Kalau di KBMF ya Wah udah jut-jut ya Puluhan jut-jut ya Malah ya Itu kemudian cepat puas Sayang banget gitu Kenapa? Karena rasa cepat puas Itu adalah musuh Seorang penulis Ketika seorang penulis Merasa puas Ketika seorang penulis Merasa dia sudah hebat Ketika seorang penulis Merasa oke Gue Udah Udah lah Di atas yang lain gitu ya Maka ketika itu juga Proses kreatif dia mati Dan kalau proses kreatif dia mati Keinginan belajar dia mati Keinginan mendengar Termasukkan dari orang lain Selesai Maka yang terjadi Pada karya-karya dia Berikutnya adalah Pengulangan dan pengulangan Dan itu sayang banget ya Kematian seorang penulis Karena Hari ini Mas Hilman Hariwijaya Meninggalkan kita Tapi karya-karyanya Tetap hidup ya Dalam banyak ingatan Dan semangatnya juga Tetap hidup Saya ingat ketika Memandu acara ini Bersama apa Mau wawancarai Mas Hilman ya Saya tanya resepnya Apa sih Mas? Dan salah satu semangat dia Adalah dari awal Harus nomor satu Dari awal harus nomor satu Ketika menulis Gimana caranya Bukunya terlaris ya Nomor satu di Indonesia Ketika kemudian Beliau lebih bermain Di skenario Bagaimana beliau tetap Menerapkan semangat Gue harus nomor satu Sehingga gak heran Karya-karya Mas Hilman Hariwijaya Kemudian nomor satu Nomor satu Nomor satu Tapi ada sesuatu tentang Hilman Mungkin yang Tidak semua Tahu gitu Bahwa Mas Hilman Hariwijaya Itu sangat rendah hati Sangat rendah hati Dan gak pernah sombong Gak pernah sombong Dan mau belajar Bahkan kadang-kadang Saya merasa obrolan saya Remeh banget Misalnya kami bertukar doa Atau apa Hal-hal yang kayaknya remeh Dan beliau mungkin Sudah tahu Tapi beliau selalu Mau mendengar Selalu mau menyimak Selalu gak pernah Menganggap remeh Sebuah ide Dan novel Asma Yang terbaru Yang saat ini tayang Di aplikasi KBMF Itu adalah salah satu novel Yang awalnya Asma buat cerpen Kemudian cerpennya Dibaca oleh Mas Hilman Hariwijaya Kemudian waktu itu Ada permintaan Dari salah satu PH Untuk bikin FTV Tidak terwujud memang Tapi Mas Hilman Sempat membuat Membuat sinopsis Sinopsis untuk adaptasi Dalam bentuk FTV-nya Dan ternyata Selama prosesnya Kami kemudian berdiskusi Dan ada ide-ide beliau Yang bilang Mas ini keren banget Ini jadi bikin Aku pengen nulis novelnya Boleh gak? Boleh Jadi ada jejak peninggalan Mas Hilman Hariwijaya Kalau buat teman-teman Ada yang mengikuti Cinta Mahaluas Mudah-mudahan teman-teman Juga bisa Mengirim Al-Fatiha Untuk beliau Jadi anyway Buat teman-teman sekalian Jadi penulis Sukses sekali Mudah Tapi bagaimana Teman-teman menjadi penulis Yang kemudian bisa bertahan Waktu itu Salah satu ajaran Pak Issa Al-Amsha Ke Asma adalah Ini suami luar biasa Ayah Makasih banyak Udah mengizinkan Bunda dari kemarin Menyetai Hilman Sampai hari-hari terakhirnya Termasuk juga hari ini Dan Ayah Issa itu Gini Ketika Asma punya buku pertama Di usia 27 tahun Bayangin ya Nulis dari SMP Punya buku Baru di usia 27 tahun Ayah waktu itu bilang gini Udah nikah kan Saya nikah itu Umur 23 atau 24 tahun Dan ayah waktu itu bilang Bun sekarang PR bunda adalah Memastikan bahwa Empat tahun ke depan Orang masih ingat bunda Lima tahun ke depan Orang masih ingat bunda Enam tahun ke depan Masih ingat bunda Jadi waktu itu Saya tahu bahwa Seorang penulis Ketika satu karya selesai Maka tugas dia adalah Menulis karya berikutnya Tugas dia adalah Menulis karya berikutnya Jadi jangan pernah Kamu ada pada posisi Cuma nulis Buat misalnya KBMF Kemudian cuma menyimak Berapa banyak nih ya Yang view-nya gitu ya Aduh view-nya ternyata Cuma satu gitu ya Aduh ternyata Belum ada yang view Sama sekali nih Masih zero nih Di cerita kita Kemudian patah semangat Jangan gitu Yang harus kamu lakukan Adalah yang pertama Pantengin Apakah judulnya Harus kita ubah Ya kalau teman-teman lihat Ketika Asma menulis Cinta Mahal Luas Asma beberapa kali tuh Mengubah judul Oke ini judulnya ini Oh ini judulnya ini Oh mungkin judulnya ini Harus Asma ubah gitu ya Dan kemudian Saatnya teman-teman Saat mengirimkan karya Misalnya ke penerbit Daripada teman-teman Cuma galau ya Aduh kok belum dapat kabar ya Dua minggu berlalu ya Rimaya Sebulan berlalu Dan gak ada kabar Tiga bulan berlalu Gak ada kabar Nampunan gak berlalu Gak ada kabar Sia-sia Satu bulan Tiga bulan Enam bulan itu Kalau teman-teman Hanya menunggu Tetapi menjadi bermanfaat Satu bulan Tiga bulan Enam bulan itu Bahkan tidak mustahil Satu novel sudah selesai Ketika teman-teman Tidak hanya menunggu Setelah teman-teman Mengirimkan karya Tetapi teman-teman juga Kemudian Membuat karya berikutnya Membuat karya berikutnya Kita gak pernah tahu Kita gak pernah tahu Tapi Satu hal buat saya Hari ini Saya duduk di ruangan Di apa Di perpustakaan kecilnya Mas Ilman Hariwijaya Dan saya Beliau sampai Titik terakhir hidupnya Semua orang bilang Beliau penulis hebat Beliau penulis hebat Dan mudah-mudahan Kita semua yang hadir saat ini ya Bisa nantinya mengikuti Jejak beliau ya Mudah-mudahan bisa menorehkan Karya-karya yang hebat Karya-karya yang tidak tenggelam Karya-karya yang Kalau kita lihat ya Kayak lupus itu Berapa generasi sih Yang tahu lupus gitu kan ya Berapa generasi gitu Dari Asma tahu Anak Asma tahu Sekarang keponakan yang kecil-kecil Juga udah tahu lupus gitu Jadi Bayangkan Dan Membuat Karya yang monumental Seperti itu Tidak mudah sama sekali Jadi buat Teman-teman sekalian ya Semangat Ini intro dari Asma Silahkan Hari ini kita akan bertanya Apa saja seputar Kepenulisan Nanti Pertanyaan pertama Oh udah nih Nanti berikutnya kita bikin Seputar penerbitan Nanti berikutnya Seperti Oke apa ya pertanyaannya Kerenan ayah Apa Gongyo Ayah Kelihatan bohongan Terangnya ya Ayah banding ini Langsung sama Gongyo sih ya Gak ada kerenan ayah Oke Oke Silahkan Apakah sudah ada yang ingin Bertanya Tadi sudah ada yang pertama nih Mas Farhan Silahkan Mas Farhan Rima mau mandu Atau kita Asma boleh nyambi-nyambi juga nih Boleh Bunda Siap-siap Boleh ya Rima sambil mengamati Yang di Youtube ya Buat teman-teman yang saat ini Mengikuti di Youtube ya Silahkan Teman-teman sekalian Juga bisa Mengajukan pertanyaan ke Asma Caranya tinggal tulis aja Di komentar di Youtube ya Oke Silahkan Mas Farhan Terima kasih Bunda Waktunya Saya Farhan Alumni Dulu Kelas menulis novel Bunda juga Oh Masya Allah Gimana Pak Saya sudah terbit Masya Allah Selamat Masih penerbit Indi Maksudnya saya Penerbit gitu ya Judulnya Sang Pembius Itu tentang nakes Di era pandemi Nah cuma saya ingin bertanya Setelah penulisan Secara kreatif ini kan Saya pengen bikin sequelnya juga Cuma melihat Novel yang pertama Itu kan baru laku Sekitar 400 buku ya Saya tuh ngerasa Kok agak lemes juga bikinnya Padahal ini kan Kisah tentang pandemi Kisah nyata gitu Mungkin penulisan Atau diksi saya juga Kurang masih kurang bagus Karena waktu itu Sama Mbak Adinda ya Saya juga banyak Tiktok juga Maksudnya untuk Dikusi tulisannya itu Cuma maksudnya Apa yang bisa menjadi Tips and tricknya Ini gue termasuk Saya belajar lagi ke bunda Termasuk gimana Cara marketing ya bunda ya Saya merasa kok Rupanya Cara memengenalkan novel kita ini Tidak cukup hanya bedah buku Saya udah dua kali bedah buku Tapi Signifikan atas Apa ya Sellingnya itu Juga tidak terlalu maksimal Apakah memang harus Ke lembaga khusus Untuk bandu branding gitu Atau Mau titip di toko buku Ternyata selisihnya sedikit Jadi Kami yang menerbitkan indie ini Ya jadinya Gak mungkin gitu Izin minta masukannya bunda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman berikutnya Yang saat ini mengikuti di zoom ya Bisa raise hands ya Untuk yang ingin bertanya Dan Biasanya saya mengutamakan Mereka yang Videonya nyala Tapi Rima juga bisa lihat Pertanyaan-pertanyaan yang berbeda Di ruang chat ya Silahkan saja Oke Farhan ya Satu nih Bisa gak kira-kira gitu ya Tulisan kamu yang tentang pandemi tadi Kamu bungkus ya Mungkin dengan judul yang Yang netral gitu Artinya Kadang-kadang orang melihat Pandemi ini udah berat gitu loh Sehingga seakan-akan Kalau mereka Baca buku tentang pandemi Kok kayaknya udah berat gitu loh Jadi nambah berat gitu Jadi salah satu alternatif Yang bisa Asma usulkan adalah Mencari judul lain gitu ya Ceritanya boleh tentang pandemi Pandeminya boleh menjadi subjudul Tapi judul lain yang kira-kira Tidak terkait itu Asma bikin di KBM app itu Ada tulisan Asma karena corona Tapi itu dari awal Memang Asma sudah niatkan Ada 30 bab disana yang gratis Jadi memang mostly itu Untuk bacaan gratis gitu ya Buat teman-teman Untuk saling menguatkan gitu ya Hanya sedikit yang dikunci gitu Tapi itu salah satu alternatif Yang kedua adalah Tadi ada teman-teman di chat yang bilang Oh kalau 400-an sih Sebetulnya udah lumayan banget tuh Tadi ya Mas Agung pribadi bilang 400 laku tuh udah lumayan banget ya Yang lain gini Jangan sampai Karya kamu yang kamu terbitin Indie itu gitu Itu tetap sebuah buku Yang bisa kamu tawarkan Kepada penerbit mayor Gitu kan Jadi daripada kamu nunggu ya Sambil kamu menyiapkan Karya yang berikutnya Either way Apakah itu merupakan Sekuelnya atau tidak ya Kamu bisa mempidik Penerbit mayor Gitu untuk karyamu Yang sekarang diterbitkan Penerbit indie Ya gak masalah Ya apalagi kalau memang Biayanya tuh dari awal Memang biaya sendiri gitu Untuk penerbitan indie itu Sehingga tidak perlu ada Menunggu sampai Kembali-kembali dana lagi Atau kembali modal lagi gitu ya Dari pihak lain gitu ya Untuk bisa Diterbitkan gitu Jadi itu Kemudian usulan yang berikutnya Adalah Kalau kamu bikin sekuel Gimana caranya Agar Kalau kamu baca Surga yang tak dirindukan Itu trilogi kan Tapi kalau kamu baca Yang kesatu dan kedua Itu ada bercetaknya Yang ketiga itu Baru ada di aplikasi KBMF Tapi kalau kamu baca Surga yang tak dirindukan dua Tanpa kamu membaca Surga yang tak dirindukan satu Itu gak masalah Kalau kamu baca Surga yang tak dirindukan tiga Tanpa kamu baca Surga yang tak dirindukan dua Ataupun satu Kalau baca lebih baik Artinya kalau kamu punya Target menjadi penulis yang trilogi Gitu Atau tetralogi Sebaiknya baca semuanya Tapi kalau misalnya tidak Bagaimana caranya Kalau memang ini merupakan Sekuel karyamu Tapi kalau orang membaca Bukunya saja Yang kedua ini Mereka tidak terganggu Gitu ya Itu salah satu alternatif ya Sama seperti teman-teman Kalau baca Assalamualaikum Beijing 2 Di aplikasi KBMF ya Teman-teman akan menemukan Dunia yang berbeda Jadi gak akan terganggu Meskipun teman-teman Belum baca Assalamualaikum Beijing 1 Dan untuk promosi Jangan lupa ya Manfaatkan social media Makanya social media itu Dari sekarang Social media itu benar-benar jembatan Untuk Apa ya Mempopulerkan Karya-karyamu Jadi dari sekarang Kamu bisa garap ya Apa Twitter Akun Instagram Beri profile yang jelas Kemudian posting Sharing dan sebagainya Aktif di berbagai grup Di Facebook Kemudian linknya Kamu sharing dan sebagainya Saya melakukan itu Hampir tiap hari Makanya Ayah Isa Alamsya Mengatakan Asma Nadia itu Bukan penulis yang beruntung Asma Nadia menurut Ayah Isa Adalah penulis yang pekerja keras Ya gak ya Ya Menurut Ayah penulis yang pekerja keras Karena saya juga melakukan promo itu Apalagi Asma pekerja jauh lebih keras Dari banyak penulis yang Mungkin jauh lebih menghasilkan uang Sekarang Tapi bukan dari menulis Karena menulis Kemudian jadi Seleb Jadi ini Kayak gitu Jadi itu buat teman-teman sekalian Jadi jangan berhenti Jadi pikirkan cara Karena gini Kabar baiknya adalah Buku atau tulisan kita itu Itu tidak pernah bahasi Dan karena dia tidak pernah bahasi Teman-teman selalu bisa membuat Pendekatan yang berbeda Ketika dikemas ulang Makanya kalau teman-teman baca Karya Asma Bidadari Berbisi Itu karya Asma Yang pernah mendapatkan penghargaan Dari Majelis Sastra Asia Tenggara Judulnya waktu itu Dari Sunni Diterbitkan oleh Mizan Ya Dan Kemudian kayak Joe Dankas Itu dulu pernah diterbitkan Gramedia Judulnya 101 Dating Tapi Asma membuat Asma Beri sentuhan ulang Kemudian dibikin Lebih update gitu ya Sehingga anak-anak sekarang Kalau baca Tidak merasa Ketinggalan gap gitu Nah ini memang pilihan penulis Ada penulis yang Ketika naskahnya Dikemas ulang Ya udah gitu Tapi ada yang Oke saya bisa apain ya Untuk Apakah judulnya saya ubah Apakah misalnya pendekatannya Apakah yang tadinya Saudara biasa Saya bikin kembar Itu lebih menarik Kayak buat cerita gitu ya Oh apakah Nah itu gitu Apakah-apakah ini Menurut saya salah satu hal Yang membuat Karya kita Walaupun Gak pernah basi Walaupun dia sebetulnya Kayak pertama Bilang Cinta Itu novel Asmana Dia pertama yang Sangat bestseller Tahun 2000 Dulu judulnya Sernada Birudinda Tapi kalau teman-teman Baca Sernada Birudinda Kemudian baca pertama Bilang Cinta Teman-teman akan menemukan Banyak sekali Tambahan gitu Banyak sekali perubahan Bahkan tokohnya Yang tadinya perempuan Saya ganti laki-laki gitu ya Banyak sekali perubahan Oh ini lebih ini Bahkan judulnya saya ganti Kenapa Surga yang tak dirindukan Dulu terbit pertama Oleh Gramedia Pustaka Utama Sempat menjadi Novel terbaik Adikarya Novel terbaik Islamic Book Fair Ya tahun 2008 Judulnya Istana Kedua Tetapi ketika saya Lewat Asmana Dia Publishing House Menerbitkan ulang Saya ganti judulnya Menjadi Surga yang tak dirindukan Dan itu ternyata Pendekatan atau pilihan Yang strategis Karena dengan judul itu Ternyata kemudian terpilih MD suka Pak Manut suka Dan kemudian Difilmkan Film pertamanya tahun 2015 Menjadi film Indonesia Box Office Terlaris nomor 1 Waktu itu Surga yang tak dirindukan Jadi sudah diubah judulnya Jadi jangan 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 pernah merasa Satu kecil hati ya Karya itu investasi Tidak sekarang Barangkali nanti Kalau teman-teman Nonton Netflix Itu ada Satu musikal Musikal film musikal Judulnya Tiktik Boom Yang Tiktik Boom itu Orang yang bahkan Tidak sempat merasakan Keemasan karya-karyanya Tapi sekarang Sampai sekarang Sudah Tahunan dari dia meninggal Karya-karyanya Justru baru dicari Jadi sebuah karya Kita gak tahu Nasibnya seperti apa Tapi Selalu serius Dan tidak pernah Jangan pernah melepas Sebuah karya Kepenerbitan Khusususnya penerbitan cetak Dalam keadaan yang Sangat tidak sempurna Oke silahkan Berikutnya Muhammad Silahkan Muhammad Ini tuh Ben Yang banyak yang Laki-laki nih Yang bertanya nih ya Ini calon-calon pengganti Hilman Hari Wijaya nih Insya Allah ya Insya Allah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Rika Uza Salah seorang mahasiswa Yang sedang menempus Semester 4 Di salah satu universitas Yang ingin saya Tanyakan itu Jika kita menulis Apalagi sebagai penulis pemula Itu seringkali mengalami Stuck dalam penulisan Jadi tiba-tiba Di tengah itu Kehilangan motivasi Dan jadi males Nulis lagi Nah Untuk mengembalikan Gairah motivasi tersebut Bagaimana bunda Yang kedua itu Bagaimana Memanajemen waktu Sebagai seorang mahasiswa Dengan Segala bentuk tugas Yang ada Kemudian Dengan kegiatan Menulis baik secara Belajar Kepenulisan tersebut Maupun Implementasi dengan menulis sendiri Begitu bunda Sekian Tadi yang pertama Masalah Apa tadi Yang kedua kan Manajemen waktu Motivasi Menulis yang pertamanya Ya Kan Kayak Suka stuck gitu Pas udah nulis pertama Di awalnya Udah Kayak Membarah sekali Tetapi Waktu di tengah Bilang semangatnya Seperti itu bunda Baik ya Sebentar ya Saya sambil Ini nih Sambil Oke Ya jadi pertama Kalau menurut Asma Gini Kalau kamu Eh kamu kok repot-repot Terima kasih Kalau kamu Sebetulnya gini Kalau kita masih on off Semangat untuk menulis Itu berarti Kamu masih harus mencari Why Atau alasan yang kuat Kenapa kamu harus menulis Karena begitu kamu Menemukan alasan yang kuat Begitu kamu nge-grab Alasan yang kuat itu Kamu tidak akan pernah On off dalam menulis Yang ada Cuma masalah Kesempatan Ya Kesempitan waktu Kesempatan Buntu Atau misalnya riset yang kurang Tapi kamu akan Selalu semangat menulis Itu yang terjadi Pada Hilman Hariwijaya Ya Kenapa dia kok Membara terus gitu ya Semangat untuk menulisnya Untuk perkaryanya itu Luar biasa gitu ya Karena dia sudah menggenggam Why Kenapa dia harus menulis Gitu dan Ini yang harus dicari Kenapa sih kita harus menulis Saya selalu bilang gini Kalau kamu belum yakin Kamu menggenggam Kunci Pintu ke surga Maka menulislah Kenapa Sedikit dari profesi Yang insya Allah Memiliki royalti Akhirat adalah menulis Kalau kamu nulis Dan kamu ikhlas Kamu nulis Dan kamu tidak tinggi hati Ketika dipuji Kamu alhamdulillah Kamu kembalikan ke Allah Ketika dikritik Kamu juga bisa berterima kasih Bisa hamdalah juga Gitu ya Kenapa Gak usah marah ya Kalau penulis dikritik Cuma Quran yang sempurna Tulisan kita maaf Jadi kalau misalnya Tulisan kamu dikritik Biasa aja Tapi dipuji pun Bukan kamu yang hebat Kenapa Yang hebat adalah Allah Yang memberikan ide Kepadamu Ada begitu banyak penulis Ada begitu banyak orang Yang pengen jadi penulis Tapi kamu loh Yang dikasih ide ini Itu berarti Allah Kebaikan Allah pada kamu Jadi Perbanyak syukur Kemudian cari motivasi tadi Salah satunya motivasi akhirat Mas Ilman Hariwijaya Mungkin sekarang sudah pergi Umar Muhtar sudah pergi Banyak penulis-penulis yang sudah gak ada Mas Danarto sudah gak ada Tapi Inspirasi Semangat Jejak Kemudian Karya-karyanya yang berbicara Itu menjadi Tabungan Menjadi investasi akhirat Selama kita ikhlas Selama yang menulis ikhlas Maka Kita gak pernah tahu umur Ketika menulis Bismillah Ada banyak penulis yang sebelum menulis Itu dia wudu dulu Bahkan sebelum menulis Itu dia sholah penyuluh Dan sebelum menulis Dia memastikan Basmalah adalah kalimat pertama Yang terucap Ketika dia mulai menyentuh keyboard Nah mudah-mudahan Dengan begitu Ini bisa menjadi investasi akhirat Satu itu ya Cari motivasi ya Motivasi Atau motivasi yang lain apa Sedikit dari profesi Yang gak diskriminan Yang gak ada diskriminasi itu Mau fisik kamu tinggi Mau kamu semampai Semeter tak sampai Mau kamu kurus Mau kamu agak sehat-sehat Gitu ya Siapa aja bisa jadi penulis Dan kamu tidak akan dinilai Dari fisik kamu Buat saya ini luar biasa banget sih Apalagi Penulis juga profesi Yang gak diskriminan Secara pendidikan Mau kamu S3 Mau kamu S1 Mau kamu S setengah Gitu ya Kamu tetap seorang penulis Dan kamu tetap bisa menjadi Penulis yang membanggakan Selama kamu rajin membaca Karya-karya yang berkualitas Karya-karya dari penulis lain Yang sudah lebih Dulu gitu ya Kita bisa belajar banyak Dari jejaknya gitu ya Kamu tetap bisa menjadi Seorang penulis yang berkualitas Yang lainnya adalah Tidak banyak profesi Yang kamu bisa melakukannya Dari mana-mana Kamu bisa di rumah Kamu bisa cuma pakai daster Kamu bisa memanfaatkan Dan ini kembali nih Saya sharing ya Mudah-mudahan jadi kebaikan Buat Mas Hilman Hariwijaya ya Halo Yerman Saya pernah ke Beijing Sama Mas Hilman Dan saya pikir Menurut Ayah Isha Alam Syah Asmana dia termasuk penulis yang rajin Termasuk penulis yang gigih ya Tapi ketika saya bayangkan Saya Saya bandingkan saya sama Hilman Saya gak ada apa-apanya Sumpah gitu ya Kenapa? Karena ketika Asma ke Beijing ya Sama beliau Waktu itu kita ada rencana Bikin Assalamualaikum Beijing The Series ya Jadi Asma Mas Hilman Kemudian ada sutradara Perempuan Ada suaminya Ada orang dari sinema Waktu itu ya Tau gak yang dilakukan Hilman? Ketika yang lain sarapan Dan kita Ya udah Nikmatin makanan Hilman tuh ngetik Makanannya tuh sambil ngetik Makan siang juga begitu Ketika oke Kendaraan kita udah siap Kita tinggalkan penginapan Dan kita naik Naik van kecil gitu ya Yaudah saya bisa menikmati pemandangan Dengan luasa Saya bisa foto-foto Yang dilakukan Hilman Hari Wijaya apa? Dia ngetik Ya dia ngetik Dia nulis gitu Sampai saya nanya Mas Lo nulis ini buat kapan sih? Terus dia bilang Ntar Asma buat Tayang jam 5 Jadi Harus diseper jam 5 sore Bayangin ya Jadi dia dari jam 8 Jam 10 Jam 12 ya Kemudian di mobil Jam 2 Itu masih aja gitu Belum ternyata misalnya Ada revisi-revisi gitu Jadi Etus kerjanya luar biasa ya Dan sedikit pengakuan jujur gitu Saya tuh berapa kali mentok ya Misalnya ketika bikin Jilbab Ketika bikin Surga yang tak dirindukan 2 Yang saya lakukan apa? Saya telepon Mas Hilman Saya bilang Mas Hilman Terus saya WA waktu itu ya Saya lupa Saya bilang Mas Mentok banget nih Mas Saya udah minta izin ayah Boleh nulis bareng Hilman Saya bilang Mas Nulis yuk Nulis bareng yuk gitu Akhirnya kita janjian ketemu ya Pas dia juga memang lagi ke Jakarta Ke Citos ya Janjian ketemu ya Terus yaudah Kita sama-sama ngetik Sama-sama gak banyak ngomong gitu Dia di mejanya Saya ngetik Saya ngetik disamping dia gitu Tapi dalam waktu yang sama Dia bisa menghasilkan 5 halaman Aswana dia cuma bisa Menghasilkan 5 halaman Ya parah gak sih Jadi saya langsung merasa gila ya Pantes aja dia hebat gitu ya Jadi buat teman-teman sekalian Ya kita memang harus belajar banyak ya Dari sosok penulis-penulis hebat ya Tapi intinya begitu Temukan motivasi Begitu kamu menemukan motivasi Salah satunya motivasi akhirat ya Mas Hilman mungkin udah pergi Tapi sekarang kalau ada orang yang Nonton love story ya Ada yang satu ya Sinatron-sinatronnya Mas Hilman Hariwijaya itu Gak ada adegan-adegan yang aneh gitu loh Ya bahkan Hello Kitty aja Dicatatan hati seorang istri Itu sopan loh Ya dan Mas Hilman dulu Yang pertama kali membuat Tren Jilbab itu Di sinatron Yang bukan Ramadan sekalipun Jadi biasa Ya dengan penampilan Hana Waktu itu dicatatan hati seorang istri Ya itu luar biasa Itu jadi jari-jariannya Mas Hilman Jadi buat teman-teman sekalian Temukan motivasi yang kuat Kenapa saya harus menulis Kenapa tidak bisa tidak Saya harus menulis Kenapa saya Pokoknya kayak gak napas gitu Kalau gak nulis ya Jadi jadikan keseharian Kemudian banyak baca Karena dengan banyak membaca Itu wawasan kamu bertambah Dan baca Baca yang bestseller ya Yang view-nya banyak di KBM Iya Tapi juga baca penulis-penulis Yang menurut kamu Kamu bisa mendapatkan sesuatu Kamu bisa belajar penokohan Dari penulis itu lewat ceritanya Kamu bisa belajar Tentang 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 plot Kamu bisa belajar Tentang diksi Kamu bisa belajar tentang Menanamkan rasa Pada cerita Sehingga tokoh-tokohnya Itu gak cuma nama gitu Tapi tokoh-tokohnya Kamu bisa terlibat gitu Kamu bisa terlibat Dengan ajeng Dengan galang Dengan raihan gitu ya Ketika misalnya Kamu baca Misalnya cinta mahal luas Atau dengan Rani Yang jadi mu'alaf Assalamualaikum Beijing 2 Dengan mas Pras gitu Buat saya Itu salah satu gitu Ngapain kita bikin tokoh banyak Kalau cuma nama doang gitu Tapi kita gak bisa membedakan Antara mas Pras Dengan Muhammad Dalam Assalamualaikum Beijing 2 Atau dengan galang dan rehan Dalam cinta mahal luas gitu Sayang banget gitu Jadi cari motivasi satu itu ya Kemudian yang kedua Tadi apa sayang yang kedua Rima Ingat-ingat yang kedua Rima tadi Memanage waktunya bunda Memanage waktu Nah untuk terkait menulis Sebetulnya kita sudah punya privilege ya Artinya seorang penulis itu Bisa menulis kapan aja Jam berapa aja Ya mau nulis abis subuh boleh Mau nulis Sebelum tidur boleh Kamu mau nulis misalnya Ketika Kamu bangun tidur Atau misalnya setelah sholat duha Atau misalnya abis zuhur Abis makan siang enak nih Kayaknya punya waktu ya seger ya Atau abis ngupi-ngupi gitu ya Sore kamu mau nulis Jadi kayaknya fleksibilitas suatu gitu kan Nah apalagi yang ibu rumah tangga Nah ini udah gak ada alas ini No excuse Kalau yang para ayah mungkin masih harus Oke menyesuaikan dengan jam kerja Ya menyesuaikan dengan jam kerjanya Kira-kira Yang tepatnya buat kamu tuh Untuk nulis Enaknya gimana gitu Ya dan ketika kamu menulis ya Perhatikan gini Sama sebetulnya Oke mbak Berarti jam biologis kita yang enak Untuk menulis Nyarinya gimana sih Oke Kalau kamu pernah jadi pelajar Ya pastinya pernah jadi pelajar Kamu pasti tau deh Yang enak buat kamu belajar Yang kamu tuh fokus Yang konsentrasi kamu tuh bisa enak Itu jam berapa sih gitu Nah pake itu gitu Pake itu sehingga Gunakan jam Enak kamu belajar tadi ya Untuk enak kamu menulis Kemudian pelajarnya juga gini Enaknya kamu itu nulis gimana ya Suasanya seperti apa Ada yang enaknya menulis itu Suasanya hening Sepi gitu ya Gak ada orang Wah itu lagi enak-enaknya tuh Kamu nulis gitu ya Malem gitu ya Mungkin ada suara jengkrik Sesekali gitu Atau pagi ya Ada kokok ayam gitu Sesekali gitu Tapi ada yang mungkin Enaknya menulis itu Ketika Ketika Hirup pikuk Atau ada yang menulis itu Enaknya kalau ada murokal Atau ada yang misalnya Menulis itu enak ketika Wah Ada Apa Ada Dengar sambil denger lagu Misalnya Nah ini boleh kamu sesuaikan Ada yang enaknya menulis Sambil ngemil Oke sediakan cemilan Tapi hukum diri kamu Kalau toplesnya doang Yang tinggal abis ya Yang kosong Tapi tulisanmu gak bertambah Gitu ya Itu hukum diri kamu ya Kasih denda ya Oke jadi Itu caranya Jadi kamu harus Harus apa ya Harus Harus manajemen waktu Kamu tahu Pertama cari yang Kamu paling nyaman Nulisnya kapan Kemudian disiplinkan Oke kamu Atau kamu buat janji Misalnya gini Oke setiap hari Saya akan menulis Setengah jam setelah subuh Saya akan menulis Selama setengah jam Setelah subuh Setelah subuh Kamu ditilawa Oke kamu setengah jam Gak bisa ngapa-ngapain Atau Kamu nulis Antara Isha Sama makan malam Atau setelah makan malam Sampai dengan kamu tidur Ya itu jadwal kamu menulis Yang kamu gak boleh diganggu apapun Kamu gak boleh diganggu drama Korea Ya meskipun Nam Jo Hyuk yang main Kamu gak boleh diganggu drama Korea Kim So Hyun yang main Atau Cha Eun Woo Atau siapapun gitu ya Pokoknya kamu jam segitu Harus nulis Ya itu adalah kencan kamu Itu adalah janji kamu Sama diri kamu sendiri Supaya kamu Dan kamu hukum diri kamu Kalau misalnya kamu gak menepati itu Jadi misalnya ada malam Kamu udah janji itu nulis Dari jam 5 sampai jam 6 Tiba-tiba kamu gak nulis gitu Nah hukum diri kamu Hukumnya misalnya sedekah Ya Atau Memberikan Mensedekahkan Barang Menghadiahkan ke sahabatmu Barang yang paling kamu suka Ayo ya Dirbab yang paling kamu sayang Gamis yang paling kamu suka Tas yang paling kamu suka Waduh Gitu ya Nah jadi Jadi buat kedisiplinan itu Bangun kedisiplinan itu Karena memang seorang penulis Dia harus punya sahabat disiplin Dia harus punya kedisiplinan sendiri Dia gak ada bosnya Jadi kamu gak bisa mengandalkan orang lain Untuk mencharge dirimu Dan gak bisa mengandalkan orang lain Untuk Apa ya Untuk Disiplin diri kamu Tapi untuk mencharge diri Bisa salah satunya dengan apa Memanfaatkan forum Seperti belajar dari bintang ini Ya kamu manfaatkan forumnya Sehingga kamu bisa Oke Bisa dapat semangat nih Dari para guru yang hadir Ya Oke gitu ya Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Silahkan berikutnya Rima Rima yang pilih Baik Ada empat orang nih bunda Mungkin ke Wanita dulu ya bunda Misalnya Ke Kak Andriyah Nurhidayati Silahkan Kak Untuk pertanyaannya Mbak Andriyah Masih di Masih di mute Masih di mute Suaranya Kak Halo Ya mungkin bisa di Unmute dulu Oh sudah Silahkan Kak Andriyah Assalamualaikum bunda Asma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Saya ini Walaupun saya Belum Baca novelnya bunda Bunda-bundain abis dibaca ya mbak Tapi sudah pernah Lihat yang Catatan hati Seorang istri Yang sekolnya bunda Yang Pernah lihat itu Ya terus Saya Kelihliat profil bunda itu Waktu saya SMA apa ya Kalau gak salah SMA Itu Apa namanya Sudah kagum sama bunda Gitu loh Nah ini saya Pandemi-pandemi Ini saya Sudah mulai menulis Tapi di sebuah platform Yang Apa namanya Di media Salah satu platform Saya sudah menulis Empat novel Yang satu sudah Tamat Yang tiga masih Dalam ongoing Dan yang dua ini Sedang Apa namanya Mengikuti Event lomba The Overridden Season 6 Dan Apa Satu lomba lagi Yang Di platform yang sama Nah saya Pengen Tahu tips-tipsnya Bunda Asma itu Bisa Menulis Sampai Apa Bisa jadi Book Terus bisa jadi Sekol Itu Saya juga Pengen seperti itu Nah caranya Gimana bunda itu Baik ya Mbak Andriah Saya akan Tahu gak Salah satu caranya Adalah sesuatu Yang belum Mbak lakukan Apa Yang saya lakukan Dulu Mbak Ketika saya ingin Menjadi penulis yang Seperti misalnya Wah saya kagum banget Sama Mas Putu Wijaya Maka saya baca Bukunya Mas Putu Wijaya Wah saya kagum banget Sama Pak Budi Dharma Saya baca bukunya Pak Budi Dharma Wah saya kagum banget Sama Mas Hilman Hari Wijaya Saya remajanya tuh puas banget Baca bukunya beliau ya Jadi Baca karya-karya pengarang Karena Kita belajar banyak itu Dari Karya tulisnya Dari belajaran Jadi kalau kita pengen Mencuri ilmu Dari seorang pengarang Tidak ada cara lebih baik Kecuali membaca karya-karyanya Mbak bilang misalnya Mbak nonton Oke Nonton itu satu hal Tetapi ketika kita menonton Itu sudah bukan lagi Karya si pengarang utuh Tetapi Satu karya Catatan hati seorang istri itu Saya gak tau teman-teman Tau gak Itu Asma yang menulis bukunya Mas Hilman Hari Wijaya Yang menulis skenario nya Kemudian Pihak Mas Bang Bang Uli Ya Bang Uli Sutradara ini Yang mengeksekusi Jadi sudah banyak sentuhan Tapi kalau mbak pengen tau Misalnya pengen tau Belajari Oke baca karya Asma Nadia Mudah-mudahan nanti berkenan Baya baca karya Asma Kemudian lihat Dan boleh kritisi Apa sih dari karya Asma Nadia Yang menurut kamu Ini loh kelebihannya Karya Asma Nadia Ini mungkin yang bikin Karya Asma Nadia Difilmkan Ini mungkin bikin Karya Asma Nadia Disinetronkan Dan kalau teman-teman Baca catatan hati Seorang istri Itu Mas Hilman Melakukan adaptasi Aslinya adalah Itu kumpulan Kumpulan kisah Luka para istri Catatan hati Seorang istri itu Saya dengan Sakinah bersamamu Juga Mas Hilman Hariwijaya Sempat nulis skenario nya Terakhir itu Ketika awal pandemi Itu istri kedua Itu juga Mas Hilman Hariwijaya Yang nulis skenario nya Dan Itu merupakan adaptasi Apakah teman-teman Jadi saya Jadi Jadi kalau teman-teman Salah satu ciri Asma adalah gini Ketika teman-teman Melihat adaptasinya Termasuk film Assalamualaikum Beijing 1 Bunda saya udah nonton filmnya Bentar ya Karena Asma itu Biasanya film Dan novelnya berbeda Bahkan meski misalnya Novelnya hadir belakangan Kayak surga yang tak dirindukan Tiga ya Prosesnya gimana Saya ngirim sinopsis Ke Pak Manoj Punjabi Sinopsis kemudian diperluas Sinopsis saya perbaiki Diperdalam dengan diskusi Kemudian saya perbaiki lagi Saya kirim sinopsisnya lagi Skrip writer nya bekerja Asma nya bekerja Hal penting saya infokan ke skrip writer Tapi novelnya sendiri Saya gak akan Saya gak akan menerjemahkan Dari skenario Enggak Novelnya berbeda Endingnya berbeda Makanya ending surga yang tak dirindukan Dua juga berbeda Eksekusi ada banyak hal Di Assalamualaikum Beijing 1 Yang gak ada di filmnya Ada banyak hal Di Jilbab Traveler Love Sparks in Korea Teman-teman bisa nonton di Netflix ya Tapi gak ada di novelnya Jadi ketika kita membandingkan Akhirnya kita tahu Ini loh Dari penulisnya Ini Dan yang karya dari penulis Yaitu berupa bukunya Itu adalah karya asli Yang sebetulnya Menjadi sumber rujukan Sehingga teman-teman tahu Apa sih yang ada di karya ini Yang membuat misalnya sinemar Mau invest untuk catatan hati seorang istri Atau untuk istri kedua Mau bikin sinetronnya Dan kenapa sampai Sempat nomor satu ya Sempat nomor satu ketika tayang Jadi waktu itu Stasiun TV yang menayangkan Tadinya nomor dua terus Akhirnya kembali nomor satu Itu dengan catatan hati seorang istri Apa yang ada di surga yang tak dirindukan Yang kemudian membuat Pak Manoj Pengen gitu Memfilmkan ini Gitu kan ya Jadi akhirnya gitu Nah kemudian ketika teman-teman nonton Makanya anak saya Kecisahat saya itu pembaca ya Dan dia penonton film juga Tapi buat dia Itu dia agak sedikit mengharamkan Kalau gak nonton Kalau nonton satu adaptasi Dia sebelum dia baca novelnya Kalau dari adaptasi Dan itu yang saya lakukan ketika Asma dulu belum punya Buku yang difilmkan Kang Abik lebih dulu Hanum Rais lebih dulu Lalu apa yang dilakukan Asma Nadia Supaya bisa seperti mereka ya Mudah-mudahan bisa sejajar dengan mereka ya Yang saya lakukan adalah Saya membaca buku-buku mereka Saya cari tahu Apa sih yang dilakukan Apa sih yang ada di Hanum Rais nih Gitu ya Yang kemudian bisa saya pelajari Apa nih yang bisa saya curi ilmunya Bukan ide Saya curi ilmunya Apa nih dari Kang Abik Wah apa nih dari penulis yang lain nih ya Yang bisa saya curi gitu ya Atau misalnya Wah ini tulisan ini Merupakan terjemah Neil Gilman misalnya ya Salah satu Dia fantasi gitu ya Penulis Amerika yang luar biasa ya Dan buat saya oke nih Apa nih yang bisa saya pelajari Dari penulis yang ini Jadi saya akan baca bukunya dulu Saya akan baca bukunya Ketika saya menonton Itu hanya membandingkan Ya dan kalau setiap hari saya traveling Yang saya lakukan adalah Saya mencari Karya-karya dari penulis yang lagi happening Sama karya-karya legendaris Dan biasanya itu oleh-oleh tuh Jadi bukunya Itu saya ambil Saya cari Terakhir saya ke Korea juga gitu Sama Hyun Gen saya minta Hyun Gen saya mau cari buku ini nih gitu ya Apa nih sekarang buku yang Yang lagi best seller banget di Korea Yang ada dalam bahasa Inggrisnya gitu Jadi proses mencuri Seorang penulis Dan itu pencurian yang halal ya Mencuri wawasan Mencuri teknik ya Itu adalah dengan membaca Karya-karya penulis lainnya Mudah-mudahan nanti Mbak Andrea Berkenan baca asma ya Karya-karya asma Yang terbaru ada Cinta Mahaluas Ada Assalamualaikum Benji juga Ada Nikah Tanpa Pacaran juga Di KBMF ya Dan ada babab gratis dulu Untuk melihat Kira-kira cocok gak ada Karyanya sebelum unlock ya Kemudian juga baca Penulis-penulis yang lain Karena ini cara Cara kita bergurung Yang paling Kalau kita pengen jadi seperti ini Oh pengen best seller Maka baca karya-karya best seller Pengen difilmkan Maka baca karya-karya Yang difilmkan Pengen punya karya yang disinetronkan Baca karya-karya yang disinetronkan Karena ada sesuatu di karya itu Yang membuat Oke nih Apa ya Filmis nih gitu Atau nih Sinetronis banget gitu ya Nah itu yang Kemudian teman-teman Bisa menerapkan itu Ketulisan teman-teman Gitu ya Mbak Andrea ya Mudah-mudahan semangat ya Allah mudahkan Insya Allah fighting ya Jangan lupa menulis juga Di aplikasi KBFN Silahkan Berikutnya Rima Kita yang mana nih Baik Berikutnya ada Dari Kak Sasa Yamza Silahkan Kak Untuk pertanyaannya Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Akhirnya dapat kesempatan juga ya Saya mau tanya Bunda Saya kan orangnya Kalau menulis itu Tipe idealis Jadi Pernah beberapa kali Mencoba memposting Yang memang itu Betul-betul Menurut saya Itu tulisan itu Betul-betul jiwa saya Tapi karena memang Mungkin bukan Menurut pasaran Jadi memang Like-nya itu Like-nya itu Sedikit lah Ibaratnya itu Enggak ada followersnya Coba diposting Di platform lain Juga sama gitu Terus saya juga Coba untuk Mengikuti pasaran Misal romance Sama drama rumah tangga juga Tapi Rata-rata Tuk di jalan gitu Terputus di tengah jalan Menurut Bunda Bagaimana Jendro psikologi itu Memang Gak bisa berkembang Atau Gimana ya Maksudnya Apa atau apa Kamu nulis novel atau apa Atau non-fiksi Awalnya saya cerpen Saya mencoba Untuk novel gitu Cerita bersambung Oke Oke Ya Sasa Sebelum kamu mengatakan Gini Jadi gini Kalau kamu mengatakan Ada yang pernah bilang gini Wah Bedanya Asma Nadia Sama Helvitiana Rosa itu Karena Helvitiana Rosa Idealis Asma Nadia itu Gak idealis Alasan beberapa orang ya Makanya Asma banyak Difilmkan Tapi yang teman-teman Gak tahu adalah Perdebatan-perdebatan Di ruang Ketika kita Misalnya menggelar Surga yang tak dirindukan Ya Itu perdebatan-perdebatan Antara saya Sama Hanung Antara saya Sama Pak Manoj Antara Hanung Sama Pak Manoj Gitu ya Dan di perdebatan Sesederhana adegan Kalau teman-teman Baca novel Surga yang tak dirindukan Tiga Ada poin Nadia disitu Anaknya Pras dan Arini Sudah mulai dewasa Dan dia gak pengen Ngedongeng lagi Dan dia tuh sukanya Pengen bikin Youtube dance Gitu ya Dan itu ada kalimat Di skenario Yang kalimat itu Ketika si Anaknya nanya ke Merus Merus tuh Ibu sambung berarti ya Karena Arini udah meninggal Nanya bunda Gak apa-apa Kan kalau aku Ini kalau aku Ngedance gitu ya Terus jawabannya Waktu itu Oh gak apa-apa Bunda juga pernah muda Buat saya waktu itu Sebagai penulis Saya muslimah Saya juga seorang ibu Saya membayangkan Kalau tampil seperti itu Ini adalah Off the recordnya Kalau tampil seperti itu Ketika ada anak lain Yang menonton Yang remaja Yang kemudian selama ini Berseteru sama orang tuanya Dia akan bilang Tuh ya di film ini aja Boleh kok Anak cewek ngedance Bikin dance di Youtube Dan sebagainya Mamanya juga pernah muda Ini mamanya juga pake jilbab Terus waktu itu Jawabannya Pras juga masih Oh gak apa-apa Jadi Pras ngeliat Anaknya ngedance Ada tamu-tamu Laki-laki Ada Ray disitu Ada temennya Arman sama Hartono Datang ke rumahnya Dan anaknya tuh dance Depan situ Dan Pras akhirnya Tau bahwa anaknya suka dance Gak suka dongeng lagi Tapi akhirnya gak negur Bisa menerima Saya bilang disitu Saya bilang Hujahnya saya Ke pihak produser Adalah Saya gak bilang Wah nanti ini Keluarga muslim Begini-begini Segala macem Saya gak bilang begitu Tapi saya bilang Saya tau karakternya Merus Saya bilang Pak Ini jawaban seperti ini Gak apa-apa kok Mama juga pernah muda Ini bukan jawaban Merus Karena Merus itu Qiblatnya Arini Dia sangat kagum sama Arini Dan Arini tuh cukup religius Gitu ya Jadi akhirnya Jawaban yang tadi itu Itu gak ada Temen-temen gak akan menemukan itu di filmnya Itu hasil perdebatan Ya sampai kemudian Pras juga gitu Gak ada jawabannya Pras Gak apa-apa gini Akhirnya jawaban Pras adalah gini Iya Nadia gitu Tapi Nadia suka ya Nanti pada saatnya Nadia akan tau Tidak semua yang kita suka Itu baik buat kita Buat saya tuh Menanamkan Menggolkan gitu ya Dialog itu saja Itu perjuangan gitu Jadi Pertama sebelum kita merasa bahwa Wah kita harus gak idealis Untuk sukses ya Cek dulu Apakah tulisan kita Konfliknya kuat Apa tidak Apakah Unsur-unsur dalam ceritanya Mantul apa enggak Gitu Sehingga belum gigit Pasar gitu ya Belum apa ya Belum Belum nendang gitu ya Opening tuh belum nendang Konfliknya belum ini Karakternya belum kuat gitu Jadi perbaiki ini dulu Pastikan dulu gitu ya Karena Saya Saya pernah Ketika Seorang sutradara Sangat terkenal Ngomong ke saya gini Ketika ada sebuah film Yang bisa Wah 7 juta penonton gitu Atau berapa gitu Juta penonton Dan dia bilang Udah Mbak Asma Gak usah bikin Yang cerdas-cerdas Ini karya-karya yang Istilahnya bodoh-bodoh aja gitu ya Yang gak peduli moral Yang gak peduli apa gitu ya Ini bisa kok Juta-jutaan gitu Tapi Saya dari awal Saya meniapkan Saya pengen banget gitu Kita ini semua calon mait ya Kita ini semua Dosanya kayaknya lebih banyak Daripada pahalanya ya Ngomongin orang Udah dosa Mengasut orang nih KBM ya hati-hati ya Terlibat intrik-intrik KBM Kamu mengasut orang Udah dosa gitu ya Jadi dosanya udah pasti banyak Pahala tiap hari bertambah belum gitu Jadi buat saya Ketika dari awal Saya menulis Saya pengen nulis ini bisa Tidak hanya memberikan royalti dunia Tapi Ini justru sebetulnya Adalah sarana saya Untuk ke surga Maka saya gak akan Menggadaikan Akidah Saya gak akan menggadaikan Idealisme saya Untuk apapun Ya Dan ada satu poin Perjanjian Dengan produser Waktu itu yang tertulis Produser boleh Mengeksploitasi cerita Seluas-luasnya Terus saya bilang Waktu itu sama Pak Parwes Saya bilang Pak Parwes Boleh gak saya masukkan Seperti ini Pak Parwes Jadi Saya masukkan usul Bahwa produser Boleh mengeksploitasi Cerita Seluas-luasnya Selama tidak bertentangan Dengan Islam Ya Dan dengan ketimuran Jadi dengan moral kita Dan itu disetujui Jadi saya percaya Justru kalau menurut Asma 66 buku 11 yang difilmkan 6 yang disinetronkan Insya Allah Tidak ada satupun Yang teman-teman Akan menjumpai Asma Nadia Menggadaikan akidah Atau Asma Nadia Menggadaikan prinsip Atau Asma Nadia Hanya ngikutin tren di sana Karena saya tidak menulis Untuk itu Dan Tau buat saya Menulis adalah ibadah Menulis adalah ibadah Kakak saya mengajarkan itu ke saya Teman-teman FLP juga melakukan itu Menulis itu ibadah Dan kalau menulis itu Saya ingin Tulisan saya bisa Bisa membuat Pembaca tercerahkan Kalau teman-teman Baca cerita mahal luas Itu saya Punya Cerpennya Sebelum saya nonton film Ada film The Bridge of Madison County Yang main Saya nangis Nonton itu Tapi kemudian saya Kenapa saya nangis Karena kisah cinta Perselingkuhan Tidak mendapatkan jalan Sorry ada spoiler Kita kan harusnya Berpihak kepada suaminya Saya harusnya Bukan berpihak ke Pebinor Perebut gini orang Saya harusnya berpihak Tapi film Membuat kita Menangisi Kisah cinta yang kita Anggap tragis Hanya karena si istri Akhirnya gak jadian Sama Pebinor Sama selingkuhannya Nah akhirnya Saya sudah punya cerita Cinta mahal luas Sebagai cerpen Sudah diterbitkan bukunya Dan saya melihat Potensinya ada Untuk menjadi Sebuah karya Yang menjadi Tandingannya Berbicara Alternatif dari The Bridge of Madison County Makanya saya senang Ketika Pembaca pada Mihakin Rehan Di cinta mahal luas Aduh bunda Rehan Kasian banget Bunda Rehan baik banget Kenapa aja Gak bisa cinta sama Rehan Aduh Rehan Jangan sampai Aduh galang Jangan merebut bini orang Saya senang banget Karena Memang menurut saya Berarti ini ada yang salah Dengan industri kita Dan tugas penulis Yang menulis dengan penelan Kita bukan cuma Wah seru nih Menghadirkan kisah cinta segitiga Wah seru nih Ada pebinor Dan sebagainya Enggak Tapi bagaimana kita bisa Menanamkan nilai-nilai Yang seharusnya seperti apa Juga termasuk Ketika galang Dia jatuh cinta Sama istri orang Harusnya ada dong Perasaan bersalah Berdosa disini Meskipun cinta Gak bisa diatur tumbuhnya Itu Jadi saya percaya Dan itu saya jalankan Sejauh ini Dan apa yang Asma Nadia Dapatkan Ya Alhamdulillah Sebelas film Enam sinetron Sejauh ini Saya masih ada kontrak Untuk sekitar Empat judul Ya Empat judul Atau lima Yang belum difilmkan Dan baru-baru ini Saya juga sign Salah satu novel Asma Belum Asma umumkan Itu juga Alhamdulillah Sudah dibeli Sama MD Pictures Mudah-mudahan bisa jadi series Atau film Atau whatever Dan mudah-mudahan tetap Minta doanya Supaya karya-karya Asma Bisa tetap Diadaptasi Dan kebahagiaan Ketika karya kita Diadaptasi Bukan sekedar Gila ya Difilmkan lagi Atau apa Bukan Tapi bahwa Diadaptasi Maka ruang dakwah Kita menjadi Ya Enggak mencangkau Penonton TV Enggak penonton OTT Kemudian bisa mencangkau Penonton OTT Mudah-mudahan kita ingin Sehingga Yang kita raih Ya Pahalanya sampai di kita Gitu ya Amin Silahkan Lima Baik Untuk pertanyaan selanjutnya Silahkan Untuk Kak Alan Maulana Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Begini bunda Saya kan Bukan nulis Nulis Cerpen Itu kan biasanya Kalau penulis Kayak Anafis Kayak Kutu Wijaya Itu Di paragraf pertama itu Mampu menghipnotis Pembaca gitu Jadi Walaupun Ya jadi Membuat Kita Terus Pengen baca Sampai akhir Caranya bagaimana bunda Oke Gini Ada dua hal sih Kalau menulis ini Menurut saya Gak bisa dilupakan Sama teman-teman Saya agak merendahkan suara ya Karena di bawah Lagi ngaji Lagi pengajian Lagi tahlilan Jadi Yang pertama adalah Kamu Alan Kalau ingin seperti itu Maka kamu baca Karya-karyanya Anafis Semuanya Dan kamu baca Karya-karya Sasrawan-sasrawan Hebat kita Semuanya Dan kamu baca Cerpen-cerpen yang Direkomendasikan Semuanya Jadi sebanyak Karena Seorang penulis itu Kuliahnya adalah Dengan dia membaca Jadi kenapa Kita stuck Kenapa kita Pengen hebat Tapi kok kita Gak hebat-hebat Oke Ini kemute Dari kapan nih Ya Alan tadi Kamu dengar Sampai kapan nih Alan Kemute-nya baru aja Atau gimana tadi Rima Iya bunda Mohon maaf Mungkin untuk admin Bisa dibantu Sudah Masih mute Atau udah gak Udah gak bunda Enggak ya Oke Alan Jadi intinya Ada dua cara Untuk menjadi penulis-penulis Hebat Dengan karya-karya Yang tidak terlupakan Yang pertama adalah Kamu baca Lebih banyak lagi Karya-karya Anafis Kalau kamu suka sama Mas Putu Hijaya Atau kamu punya air Kamu suka sama Topik Ismail Maka baca karya-karya Beliau sebanyak-banyaknya Kemudian baca karya-karya Dari penulis-penulis Hebat yang lain Karena Membaca itu adalah Kuliahnya seorang penulis Jadi kalau kita merasa Gila ya gue Kayaknya udah nulis banyak Tapi kok kayaknya Gak bagus-bagus ya Gila ya gue Kayaknya udah Nulis udah rajin Tapi kok gak bagus-bagus Mungkin bacanya kurang Ya mungkin Membacanya kurang Berapa banyak buku Yang kita baca dalam satu minggu Berapa banyak buku Yang kita baca dalam satu hari Gitu kan ya Berapa banyak buku Yang kita baca dalam satu tahun Pernah gak kita mentotalkan Ya kalau bisa Adanya aplikasi KBMF KBMF itu ruang Untuk tidak hanya menulis Tapi juga membaca Jadi manfaatkan itu Ya sebentar lagi Insya Allah Di posting oleh Mbah Helvitiana Rusaf Novel Haya 1 dan Haya 2 Di KBMF Setahu saya ya Kalau gak ada perubahan Jadi buat teman-teman Satu itu Baca, baca, baca Pengen hebat Baca, baca, baca Pengen hebat Baca karya-karya hebat Baca karya-karya hebat Baca karya-karya hebat Itu yang pertama Dan ketika membaca Kamu amati apa? Kamu amati bagaimana Si penulis memilih judul Ada loh alasan Kenapa saya pakai Emak ingin naik haji Dan kenapa saya gak pakai Emak ingin pergi haji Saya tahu yang benar Harusnya emak ingin pergi haji Tapi saya punya alasan Untuk itu Jadi penulis Membuat pilihan Bahkan ketika dia Memilih judul Kenapa saya pakai judul Cinta Mahaluas Kenapa saya pakai judul Assalamualaikum Beijing Beijing tidak identik Dengan Islam Meskipun muslim Chinese Muslim ada gitu kan Kenapa saya pakai judul Misalnya surga yang tak dirindukan Sempet tuh Wah berarti asmana dia Shia nih Berarti Raka yang dirindukan Asal aja orang Kalau ngomong ya Surga yang tak dirindukan Itu dari patah arah Bayi Tijanati Rumahku surga ku Lantas bagaimana Ketika rumah Tidak lagi dirindukan Jadi bukan poligami ya Surga disana gitu Ya bukan Bukan asmana dia Menentang poligami dan sebagainya Bukan itu Itu gitu Kemudian jalan yang kedua Kamu gak bisa jadi penulis hebat Kalau kamu gak rajin nulis Jadi kalau kamu misalnya Bun aku udah kirim karya nih Ke media Tapi gak dimuat Oke kamu kirim berapa Enam bun Oke belum 20 Bun aku udah kirim karya nih bun Ke media Udah 20 belum Udah bun Oke gak apa-apa Kamu belum 99 Setahu tadi Jodi Ariadidnata Itu mengirim sampai ke 99 kali Ada teman penulis Sudah sampai 26 kali Ada yang sampai 60 kali Baru dimuat Jadi Kadang-kadang kita merasa Kita sudah cukup berusaha Tapi sebetulnya Kita sangat miskin Berusaha Kadang-kadang kita merasa Harusnya gue udah hebat Tapi sebetulnya Gimana kita hebat Kalau kita miskin membaca Karya-karya berkualitas Jadi Ini yang mudah-mudahan Bisa dilakukan Alan ya Alan Mbak Asma doakan ya Ayo nih Mas Hilman Hariwijaya Udah pergi Ayo kita membutuhkan Lebih banyak nih Pengganti-pengganti Mas Hilman Hariwijaya Amin 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 Baik Untuk pertanyaan selanjutnya Dari Kak Atik Munir Silahkan Kak Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kecepatan yang terbaik banget nih Bagi saya malam ini Ini Bunda Saya mau nanya Karena saya itu kan Merasa gitu Saya kan sudah menulis Sebanyak 28 antologi Meskipun masih antologi ya Tapi Itu cerpen Mbak? Cerpen non-fiksi Jadi kebanyakan itu tentang Pengalaman pribadi Tentang kesabaran kita Tentang kesetakumahan kita Kayak gitu Jadi saya banyak Ikutan nulis bareng Di beberapa Founder menulis ya Dalam ini Seperti sekarang Sudah 28 antologi Terus kemudian Sudah Buku solonya itu Kan awalnya itu Saya kan memang Mau membuat buku solo Tapi ternyata Waktu itu terpanggil Ada Apa namanya Ada undangan menulis antologi Saya ikut Saya ikut Alhamdulillah Ya sampai 28 Nah Terkadang sih Itu ya Suka merasa Apa ya Ketika saya Semangat menulis buku solo Itu hanya sesaat Jadi Tergoda lagi sama antologi Tergoda lagi sama antologi Jadi Kebanyakan antologi Padahal sebenarnya Sudah ada dua Buku solo Yang akan Yang dalam selama ini Proses gitu Yang pertama itu Tentang hati Yang kedua Tentang Apa namanya Sok Namu jahit Kayak gitu ya Tapi Kenapa kok tiba-tiba Kalau misalnya Sudah mulai Nulis buku solo Sampai nulisnya Dimana-mana Setelah saya Kumpulkan Untuk Nasihat-nasihat buku solo Saya itu Tapi Semangatnya itu Turun lagi Turun lagi Jadi Suka tergodanya Sama buku Undang-ndang-ndang Menulis buku solo Itu Terus kemudian Terus kemudian Bagaimana Cara supaya Meningkatkan Semangat kita Dalam merapikan Buku solo Terus terang Buku solo saya itu Sedang-sedang Sedang dikit Lagi Sedang Tahapan editing Cuman kalau Untuk itu ini Kok susah banget Untuk Untuk Bali Sudah ada Dua buku solo Dalam proses Siap Saya coba Jawab Jadi gini Menulis Buat saya Salah satu Alasan Kenapa saya Setia Menjadikan Penulis Sebagai profesi Asma Nadia Adalah Karena saya tahu Bahwa Kita punya pilihan Untuk dikenang Sebetulnya Apakah kita akan Dikenang Hanya dengan Nama Saat kita meninggal Hanya tiga hal Yang ada dalam Apa nisan Nama Tempat dan tanggal Kamu dilahirkan Dan tempat dan tanggal Kamu wafat Kebanyakan orang Hanya tertulis Seperti itu Tetapi kalau Kamu ingin Dikenang Kamu Setiap kita Selama masih ada usia Kita masih punya Ruang Masih punya kesempatan Untuk memilih Cara kita dikenang Dan Mbak Ati Bisa memilih Apakah dikenang Misalnya Maaf ya Mbak Ati Misalnya Nama Ati ini Tempat tanggal lahir Ini Dan orang-orang Menyebutnya Sebagai Misalnya telah berpulang Penulis 20 antologi 20 buku antologi Atau Mbak ingin dikenang Sebagai penulis Setelah Misalnya ketika kita berpulang Peninggal Peninggal Dikenal sebagai Novelis Dikenal sebagai penulis Dengan buku-buku sendiri Yang banyak Kenapa Menulis buku antologi Lebih mudah Karena jidiahnya Usahanya juga lebih mudah Kenapa Keroyokan Gitu kan Tapi kalau kamu Membayangkan 120 halaman Kamu nulis sendiri Dengan 120 halaman Kamu bagi dengan 12 penulis Ya lebih ringan lah Atau bahkan dengan 24 penulis Ya lebih ringan lah Masing-masing cuma perlu Nulis 6 halaman Tapi Bersama kesulitan Dan makin besar kesulitan Makin besar sebetulnya Potensi kita Untuk menoreh sejarah Gitu Jadi Pilihan nih Ya Mbak Ati Apakah mau dikenang Sebagai penulis Puluhan antologi Gitu ya Dan sebetulnya kan Dari antologi-antologi tadi Tinggal Mbak kumpulkan saja ya Kalau udah 20 20-an antologi Itu udah cukup tuh Untuk 1 Atau 28 antologi Sudah cukup Untuk 2 buku mungkin Kalau tulisan-tulisan antologi Itu digabungkan ya Kemudian diberi tulisan-tulisan baru Dan kemudian Coba tawarkan ke penerbit Tentang hati yang lain-lain Kemudian gimana semangat Untuk mengedit Tulisan kita Salah satu yang membuat saya semangat Untuk mengedit adalah Saya gak mau Memberikan karya yang buruk Saya gak mau pembaca Asma Nadia Atau Sebutannya Asma Nadians Asma Nadians itu trauma gitu Ya aduh beli buku Bunda Asma nih Atau unlock cerita Bunda Asma Jelek banget lah Rugi banget lah Kembalikan 1500 Koin saya gitu 1500 ya Rima ya Kalau di KBMF ya Untuk 1 bab ya Masih gak ya Iya Iya betul Iya gitu Aduh kembalikan nih 1500 saya Atau 4500 saya Baca 3 bab Kayaknya gak dapet apa-apa gitu kan ya Saya gak mau gitu gitu Saya gak mau mengecewakan Satupun pembaca Karena saya tahu Adik saya dulu itu Pembaca setia Dari seorang penulis Hebat di tanah air Sampai dia baca Satu karya dia Dan dia kecewa banget Semenjak dia kecewa Baca novel itu Dia gak mau baca karya Si penulis itu lagi Nah saya gak mau seperti itu Gak maunya bukan sekedar Saya kehilangan pembaca Tapi gak maunya Karena Kalau saya kehilangan pembaca Saya kehilangan audiens Untuk syiar asma gitu Untuk dakwah asma gitu Sementara saya harusnya Create lebih banyak audiens Untuk dakwah Dan untuk menyebarkan kebaikan Bukan mengurangi itu Yang lainnya adalah Teman-teman yang membaca karya saya Terima kasih sekali lagi Buat teman-teman yang udah Unlock dan baca karya-karya Aspana dia Di aplikasi KBMF Maupun di buku-bukunya Karena saya tahu Buat sebagian orang Mungkin uang 1.500 Gak ada artinya Mungkin buat sebagian orang Uang 50-70 ribu Untuk beli buku Gak ada artinya Tapi saya tahu Dan saya menghargai Bahwa untuk sebagian yang lain Itu luar biasa Ada yang bilang Mbak Asma Saya harus nabung 3 bulan Untuk bisa baca buku Mbak Asma Ada yang pernah datang ke saya Dia bilang Mbak Asma Saya belum pernah baca buku Mbak Asma Tapi saya menabung selama ini Dan kemudian Tiba-tiba dia beli buku Senilai 2.500.000 Karena dia pengen Dia nabung lama Untuk bisa bikin perpustakaan Dan perpustakaan kecilnya itu Ada buku Asma Nadia Semua di sana Dan saya itu terhadu banget Karena saya tahu Dari profesinya Dari ininya Dia bukan orang yang berada Jadi Buat teman-teman sekalian Kamu Jangan pernah mengecewakan Pembaca Buku itu adalah Hadiah kamu buat umat Dan hadiah itu Sesuatu yang harusnya Kita bangga Ketika kita memberikannya Bukan kita Mudah-mudahan Gak ada yang tahu Bahwa sebetulnya Naskah ini jelek Pas baca Alhamdulillah Ada yang baca juga Alhamdulillah Banyak yang tertipu Bukan itu tentunya Kita tentunya sebagai Buku adalah kadu kita Buat umat Maka jangan pernah Mengecewakan Jangan pernah mengecewakan Supaya apa Kalau buku adalah Media siapa Kamu orang gak trauma Orang masih mau Mendengarkan si'arm Gitu ya Jadi Buat teman-teman semua Gitu ya Tetap lurusin niat Gitu ya Kemudian Kita berusaha Lebih sempurna Kemudian Kalau memang Buku ini adalah Kamu menulis karena Allah Masa sih Kalau motivasi Menulis kamu sebesar itu Kemudian bukunya Seburuk itu Kayaknya gimana ya Motivasinya udah sebesar itu Udah nulisnya karena Allah Gitu loh Terus bukunya cemen banget Gitu ya Terus bahkan kamu Ngeditnya males-malesan ya Nulisnya karena Allah Ngeditnya karena Allah Promonya karena Allah Kenapa kamu rajin promo Bukan sekedar supaya Banyak unlock Enggak Kamu rajin promo Karena kamu berharap Mudah-mudahan Lebih banyak audiens yang membaca Lebih banyak viewers nih Misalnya Membaca Cinta Mahaluas Mudah-mudahan Kalau ada kebaikan di itu Dan mudah-mudahan Orang lain terinspirasi Kalau yang membaca Karya Cinta Mahaluas Adalah seorang penulis Maka mudah-mudahan Dia terinspirasi juga Untuk menulis karya-karya lain Yang lebih baik Gitu Jadi kamu Niatkan tuh semuanya Karena kalau niatkan Semuanya untuk dunia Dunia itu berapa sih Gitu ya Berapa sih yang bisa Dikasih owner-nya Atau bagi hasil KBM Oke 60 juta Misalnya 100 juta gitu Tapi Allah bisa Ngasih surga buat kamu Kalau kamu nulis Enak gak sih Sebagai penulis Kalau kamu niatkan Karena Allah Nulisnya ibadah Dapet royalti pula ya Alhamdulillah Sebagai profesi Dia profesi halal Bisa kalau kamu niatkan Karena ibadah Maka gak cuma Ini jadi profesi yang halal Tapi ini insyaallah Jadi investasi surga Buat kamu Ya Silahkan Baik bunda Kita mau lanjut Pertanyaannya Bagaimana nih Bunda Dari youtube Ada gak satu Mungkin Ada bunda Oke Kita ambil satu dari youtube Dan kita ambil satu Dari sini ya Ya pertanyaan Terakhir Karena saya juga Lama-lama Saya pengen Apa Pengen Pengen Dan pengen keluarga Yang disini ya Ya silahkan Ini ada satu pertanyaan Dari youtube Dari kanat Natasha Astria Halo selamat malam Saya Natasha Ingin bertanya Bagaimana Cara Kak Asma Untuk masuk Kedalam jiwa karakter Untuk menulis Dan membuat tulisannya Seperti mengalir Terima kasih Ya Ketika saya Create Saya pengen banget Teman-teman sebetulnya Baca Ini bukan Asma Nadia Sebagai ini ya Sebagai penjual buku Tapi setulusnya Saya ingin sekali Teman-teman membaca Surga yang tak dirindukan satu Ya Yang satunya mungkin Buku catatan hati Seorang istri Atau istri kedua Misalnya Karena Surga yang tak dirindukan satu Adalah Pilihan Kalau kamu ingin Menuliskan Rangkaian Fakta Rangkaian curhat Jadi Basenya kan Kisah nyata ya Rima ya Rangkaian kisah nyata itu Saya jadi gini Ketika kita punya ide Ketika ada orang curhat ke kita Maka pilihan ketika Menuliskan itu dua kan Yang pertama Kamu mau nuliskan ini Dalam bentuk fiksi Atau non-fiksi Saya banyak banget Pembaca yang curhat Kak Asma Dan curhatnya itu Sampai nangis-nangis Sampai cerita Saya bisa jam 3 malam Nangis-nangis Saya jadi ikutan nangis juga Baca curhat Pembaca lewat email Saya punya saluran email Karena saya dari curhat Menurut saya Salah satu yang harus Dihidupkan seorang penulis Untuk bisa menghidupkan Karakternya Kemudian bisa melibatkan Emosi pembaca Misalnya ada karakter-karakter Yang kamu pengen Kalau surga yang tak dihidupkan satu Saya mengambil banyak tuh Curhat-curhat Jadi curhat-curhat Emosi Para istri itu Itu yang dihianati Itu ada Utuh Dalam sosoknya Arini Gitu ya Perasaan dia Bagaimana biasanya orang Kalau mengetahui suaminya Selingkuh atau terboda Itu dia minder dulu Kemudian dia sempat Merasa Ya mungkin wajar Karena saya sekarang berubah Mungkin karena saya sekarang gemuk Saya sekarang hitam Dan sebagainya ya Padahal tidak ada pengkhianatan Tidak ada alasan yang cukup Alasan kekurangan pasangan Yang boleh dijadikan alasan Sebuah perselingkuhan Kemudian ada Ada fase yang berikutnya Ada fase berikutnya Ada fase berikutnya Apakah saya harus Saya tahu nih suami saya Udah menikah lagi Apakah saya harus ngomong ke dia Atau saya harus samperin Calonnya Atau saya harus ini Gitu ya Nah ini gitu Ini Dalam bentuk fiksi Itu terabadikan di Ini bayangan buat teman-teman ya Asma mengabadikan itu Di catatan Di surga yang tak dirindukan Dalam bentuk non-fiksi Saya abadikan itu Di buku istri kedua Atau di buku catatan hati Seorang istri Itu bentuk non-fiksinya Jadi teman-teman ya Bun saya sukanya Nulis non-fiksi ini Tapi berangkat dari curhat Oke kamu bisa bikin Salah satu sampelnya adalah Misalnya catatan hati Seorang istri Atau istri kedua Itu semua kisah nyata Tapi kalau kamu mau bikin novelnya Berarti kamu bingkai dengan imajinasi Kamu bingkai dengan plot Saya suka banget catatan Surga yang tak dirindukan satu Karena Pertama nulisnya tujuh tahun Sampai dengan terbitnya Kemudian di surga yang tak dirindukan satu itu Saya puas banget main plot Selain main karakter Saya suka perbedaan karakter Arini Jadi kalau kamu mau menghadirkan Dua karakter perempuan Pastikan karakternya berbeda Dan Arini sama Merus Itu dua karakter Kamu baca surga yang tak dirindukan Satu duanya ada buku cataknya Tapi Ketiganya kita baca di Dan Arini nya masih ada juga Di buku ketiga ya Di surga yang tak dirindukan ketiga Di KBMF gitu Jadi itu gitu Caranya gimana Satu Asa empati kamu sendiri Asa kepedulian kamu sendiri Dan buat saya Kepedulian adalah Salah satu yang membuat Seorang penulis mudah terusik Bahkan oleh ide-ide sederhana Yang jadi buat orang lain Gak jadi apa-apa Tapi buat dia meaningful banget Kenapa? Karena dia cat Karena dia peduli Karena dia ikut nangis bersama pembacanya Makanya saya percaya Sebuah tulisan yang disajikan dengan empati Sebuah tulisan yang disajikan dengan kepedulian Sebuah tulisan yang disajikan dengan hati yang hidup Insyaallah dia juga bisa menghidupkan Atau nyampe ke hati juga gitu Bagi pembacanya Jadi hidupkan hati Hidupkan kepedulian Hidupkan logika kamu Common sense kamu gitu Kalau orang ngalamin kayak gini Ini karakternya Arini Mengetahui suaminya begini Karakternya gimana ya Atau Rehan di Cinta Mahaluas ya Dia mengalami tiba-tiba Dia melihat Selama menikah itu Menikahnya bukan karena jodoh ya Bukan lebih karena dijodohkan gitu Istrinya patah hati sebelumnya gitu kan Karena di hari lamaran Justru dia kehilangan kekasih Yang dia sangat cintai si Ajeng ini Dan selama bertahun-tahun Rehan ini menunggu gitu Menunggu pancaran cinta gitu ya Di matanya Ajeng gitu Eh tiba-tiba ada gitu Pancaran cinta itu Tapi bukan buat dia gitu Buat laki-laki yang dia temui Di satu kegiatan sosial Dan mengingatkan dia Sama kekasih yang lama Nantes bagaimana perasaannya si Rehan nih Gitu ya Nah itu kepedulian si penulis Yang bermain Perasaan Rehan tuh seperti apa Pikiran dia gimana Apakah dia harus ngomong Apakah dia harus larang istrinya Apakah dia harus gini Nah itu udah empati dan logika Si pengarang yang bermain Ya common sense ya Apa ya Oke Kalau ada A pasti B Kalau ada B pasti C Gitu ya Dan ini juga Kedewasan ini tampil Salah satunya melalui Kamu banyak mendengar Saya ingat Mas Jujur Prananto pernah bilang Tugas seorang penulis itu Sebetulnya lebih banyak mendengar sih Daripada berbicara ya Dan menulis Kemudian apa yang kita dengar Kita salurkan di tulisan Gitu Jadi itu sayang banget Kalau kamu jadi penulis Tapi kamu gak banyak dengar Dan ingat Kita punya panca indra Kita punya mata Telinga Kita punya panca indra ini Hidupkan panca indra kita Karena kalau panca indra kita hidup Kepedulian kita hidup Mereka akan menjadi radar Untuk menangkap banyak ide Yang buat orang kayaknya biasa aja Tapi ternyata bisa menjadi Sebuah kisah yang luar biasa Gitu ya Jadi hidupkan hati kamu Sehingga kamu bisa melibatkan Kadang-kadang gini Kita pengen pembaca nih Jadi Apa ya Jadi gemes sama galang Misalnya Cinta mahal luas Atau Gimana sih Pras Ini kan ada Arini Gitu ya Kamu ingin Tapi kamu gak pengen Sampai orang membenci Pras Gitu Atau kamu gak pengen Sampai orang membenci galang Meskipun orang pro ya Tim Rehan lebih banyak Tapi galang juga punya luka Gitu ya Punya kehilangan juga Gitu ya Jadi Tapi apakah dua kehilangan Kemudian dua orang yang mengalami kehilangan Mendekat luka yang sama Lalu boleh jatuh cinta Gitu Jika salah satunya sudah menikah Gitu ya Nah jadi Kamu hidupkan empati kamu Jadi Kalau kamu hidupkan empati Kalau kamu asah hati kamu Kamu buka mata Buka telinga Kamu akan bisa Membuat karakter Yang kamu ingin orang bersimpati Ke karakter ini Maka ketika dia dituliskan Orang akan bersimpati Pada karakter itu Jangan sampai kita nulis cerita Yang kita pengen orang pro Sama Arini Tapi sebel gitu Jadinya sama Arini Aguti Merus aja Karena Merus ternyata Lebih independen Arini nih Cengeng banget Dan sebagainya Jadi luka itu harus tergambar Hal yang membuat Oke Kalau kita pengen tokoh Kita membuat orang simpati Maka dia harus punya modal Harus ada hal-hal yang membuat Orang bisa bersimpati Terhadap tokoh itu Kuncinya banyak baca Banyak baca Banyak baca Dan menulis setiap hari Oke Oke Satu lagi terakhir ya Mbak Vea ya Baik Silahkan Kave untuk pertanyaannya Ya Masih di mute Kak Ya Sudah Selamat malam 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 Kalau setiap Bungga Asma Yang Bicara Kalau mau menentu Gitu ya Bener-bener Menosikasi Untuk isi menulis Dan Di isi Yang masih muda Dulu Sudah dilisan 66 buku Gitu Sudah Kau tidak biasa Berarti Di ibu Atau wanita Yang kita Di Indonesia Nah Mau cerita Disini Bungga Saya ini Sebenarnya Tidak ada Desik Di Kepenulisan Ya Betul Kita lihat Dijurisan Sininya Tapi Dalam Satu tahun Terakhir ini Tertarik untuk Nulis Gitu Dan Sudah dicoba Sudah bisa Melesetan Empat Empat puluh Bat Noselle Nah Tapi Setelah sampai Di empat puluh Bat itu Dibaca Lagi Kok Kayaknya Tidak ada Nilai Manfaatnya Gitu Untuk Baca Gitu Jadi Jadi Kalau Misalnya Menurut Benda Asma Sekerti itu Hariannya Dilanjutkan Atau Tidak Karena Sampai Sekarang Tidak Semangat Lagi Untuk Melanjutkannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak 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 Vea Hayri Dan Buat Teman-teman Mungkin Punya Persoalan Serupa Yang Pertama Tidak Usah Dilanjutkan 40 babnya Kalau Tidak ada Kebaikan Di Dalamnya Tapi Kalau Mbak Vea Yakin Ada Banyak Inspirasi Ada Banyak Kebaikan Di Dalamnya Maka Lanjutkan Kenapa Itu Peluang Buat Kita Investasi Surga Kita Kalau Kita Ihlas Terlepas Bagus Buruknya Kalau Misalnya Masih Kurang Bagus Ya Udah Kita Perbaikin Kan Masih Ada Ruang Editing Jadi Mbak Bisa Selalu Menyempurnakan Tulisan Bisa Disempurnakan Lagi Bisa Disempurnakan Lagi Jangan Teman-teman Kira Surga Yang Tak Di Sudah Selesai Di Aplikasi KBMF Atau Cinta Mahalu Itu Sudah Selesai Tetapi Kemudian Selama Saya Posting Ke KBMF Sudah Ada Penambahan Berapa Judul Berapa Bab Penambahannya Jadi Jangan Pernah Salah Satu Alasan Yang Membuat Karya Kita Tidak Selesai Selesai Adalah Karena Kita Sibuk Menghakimi Tulisan Kita Jadi Sebagai Sebuah Tulisan Sebagai Sebuah Latihan Sebetulnya Dia punya Nilai Kebaikan Apa Tidak Tetapi Sebuah Latihan Tetapi Kalau Dia Sebagai Sebuah Latihan Karya Selesai Kemudian Dia Banyak Inspirasi Dan Kemudian Mudah-mudahan Pembaca Itu Tersentuh Oleh Kebaikan Di Dalamnya Terinspirasi Oleh Kebaikan Di Dalamnya Maka Teman-teman Akan Bisa Berharap Bahwa Itu Juga Bisa Menjadi Mengalirkan Royalty Akhirat Buat Kita Tapi Kalau Mbak Nggak Sharing Mbak Nggak Posting Di KBMF Tolong Ini Saya Kira Salah Satu Etika Adalah Jangan Pernah Menghapus Kamu Boleh Edit Kamu Boleh Edit Apa yang Sudah Kamu Posting Di KBMF Jangan Pernah Menghapus Apalagi Kalau ada Yang Mulai Lihat Ada Yang Mulai Unlock Itu Jangan Karena Bagian Dari Salah Satu Perjanjian Saya Ke Republika Tapi E-book Digital Book Di KBMF Sudah Komitmen Karena Kita Berhutang Etika Dengan Teman-teman Yang Sudah Unlock Dan Mungkin Mereka Pengen Baca Lagi Nanti Karya Karyanya Jadi Buat Saya Itu Kalau Karya Itu Cuma Ditaruh Di Laci Aja Di Drive Computer Kita Aja Laptop Kita Aja Maka Dia Tidak Menjadi Mesin Yang Nantinya Insyaallah Kalau Kita Ikhlas Dia Bisa Mengalirkan Pahala Yang Tetap Bekerja Bahkan Ketika Kita Meninggal Salah Satu Yang Buat Saya Panik Karena Kita Tidak Umur Jangan Sampai Ada Hal-hal Yang Masih Pengen Kita Tuliskan Dan Ternyata Kita Karena Kita Tidak Cukup Rajin Saya Masih Punya Beberapa Projek Yang Saya Pengen Bikin Ini Sebelum Saya Meninggal Jadi Sayang Banget Dan Belum Tentu Satu Buku Jangan Jangan Jadi Penulis Malas Kenapa Mbak Asma Gak Boleh Jadi Penulis Malas Karena Satu Buku Buku Bisa Meng-cover Doang Royalty Saya Gak Bicara Royalty Dunia Sebanyak Royalty Dunia Dibandingkan Royalty Yang Bisa Allah Berikan Buat Kita Jadi Sayang Banget Kalau Kita Nulis Satu Buku Satu Buku Belum Tentu Ilhas Makanya Asma Nadi Harus Nulis Banyak Saya Nulis Alhamdulillah Sejauhin 66 Buku Berapa Banyak 66 Buku Yang Saya Ilhas Ketika Menulis Berapa Banyak Yang Saya Ikhlas Ketika Menulis Tapi Setelah Selesai Jadi Bukunya Saya Mungkin Jadi Jumawa Saya Mungkin Lupa Bersyukur Sama Allah Jadi Akhirnya Keikhlasannya Ternoda Dan Dia Gak Bisa Jadi Mesin Buat Akhirat Saya Jadi Sayang Banget Jadi Kamu Harus Jadi Penulis Yang Rajin Kamu Harus Jadi Penulis Yang Produk Prolific Yang Produktif Kamu Harus Jadi Penulis Yang Kompensasi Dosa Dosa Kita Niat Niat Apa Ya Keburukan Keburukan Oke Dosa Mungkin Kecil Tapi Kan Kalau Sampai Saya Tahun Ini 50 Ya 26 Maret Saya 50 Tahun 50 Tahun Ya Allah Dosa Saya Masya Allah Maksiatnya Belum dosa Kecilnya Belum Lainya Jadi Buat Saya Kita Harus Produktif Karena Kita Berharap Mudah-mudahan Satu Ini Bisa Menjadi Siar Dan Kamu Kamu Ingin Buku Kamu Menjadi Sebuah Media Yang Mengalirkan Pahala Sampai Kamu Meninggal Dia Masih Ada Di Toko Buku Dia Masih Dicari Orang Maka Kamu Gak Bisa Menulis Yang Buruk Karena Kalau Kamu Menulis Sebuah Cerita Yang Buruk Mungkin Dia Kontroversial Mungkin Dia Sensational Mungkin Dia Viewersnya Bisa Mendatangkan Uang Untuk Sementara Waktu Tapi Apakah Untuk Kemudian Tetap Dialihkan Meskipun Kamu Sudah Tidak Ada Ke Medium Film Ke Medium Sinetron Apakah Banyak Orang Yang Mendapatkan Pelajaran Dari Buku Buku Kamu Meskipun Kamu Sudah Tidak Ada Jadi Kecuali Kamu Menulis Sangat Produktif Kecuali Kamu Menulis Sangat Baik Sebisamu Ketika Kamu Berbagi Tulisan Itu Maka Kecuali Kamu Menulis Dengan Boleh Question And Answer Kalau Masih Suka Dengan Question And Answer Bisa Tulis Di chat Apakah Perlu Kita Adakan Misalnya Kali Ini Tentang Penerbitan Karena Saya Tahu Sebagai Orang Penerbitan Sebagai Manager Penerbitan Saya Tahu Bahwa Buku Buku Itu Cuma Dipasang Di Toko Buku Dua Minggu Tapi Kalau Kamu Kamu Bantu Penerbitnya Promo Buku Buku Kamu Cuma Dua Kebaikan Siar Yang Kamu Lakukan Usaha Untuk Mencerahkan Siapa Yang Dapet Kalau Bukunya Dikunci Di Gudang Jadi Supaya Bukunya Dikunci Di Gudang Kamu Harus Menulis Sebaik Yang Kamu Bisa Dan Supaya Buku Buku Ini Bisa Menjadi Saya Sangat Berharap Minta Doa Teman Teman Semua Saya Sangat Berharap Bahwa Buku Buku Yang Asma Tulis Mudah Mudah Bisa Menjadi Berpeluang Memberi Jalan Selamat Ketika Nanti Allah Manggil Jadi Jangan Nulis Yang Buruk Jangan Jadi Penebar Keburukan Jangan Menulis Sesuatu Yang Gak Berfaedah Jangan Menulis Sesuatu Karena Tulisan Kamu Kamu Ingin Dia Punya Kekuatan Keikhlasan Dan Kamu Ingin Dia Punya Kekuatan Ngajak Kebaikan Sehingga Mudah Mudah Dia Bisa Mengalirkan Pahala Buat Kamu Dan Saya Sensitif Karena Saya Saya Mikir Hilman Sudah Tidak Ada Tapi Legasinya Banyak Banyak Raditya Dika Ayah Sempat Berita Raditya Raditya Bayangkan Penulis Sehebat Raditya Dika Saya Terkenal Dia Bila Kalau Gak Ada Hilman Hari Wijaya Dengan Lupus Mungkin Gue Gak 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 Cuma Biar Dapat Viewers Semangat Promo Kamu Landasannya Adalah Mudah-mudahan Kebaikan Dari karya Yang kamu Tulis Mudah-mudahan Bisa menjangkau Lebih banyak Orang Dan mereka Gak Akan Menjangkau Tulisanmu Karena Bukan Karena Tulisanmu Buruk Kadang-kadang Karena Mereka Tidak Tahu Tulisanmu Ada Caranya Gimana Supaya Mereka Tahu Kamu Sosialisasikan Di Twitter Di Instagram Kemudian Masuk Grup Gak Menulis Untuk Menebarkan Kebaikan Dan Bukan Menulis Hanya Sekedar Semata Mengikuti Trend Tapi Seringkali Kamu Bisa Mengawinkan Kedua niat itu Kamu bisa ngikutin tren Tapi kamu gak akan mengikuti tren yang buruk Atau kalau kamu ngikutin tren Secara tematik Tapi kamu menjadi orang yang mengoreksinya Dan itu yang Asma lakukan Misalnya dengan ketika saya menonton The Bridge of Medicine County Saya bilang gila ini pemihakan kita kepada perselingkuh Perselingkuhan mereka Kita nangis bombay Nangis sampai gitu-gitu ya Ketika perselingkuhannya tidak mulus Tidak happy ending Padahal suaminya gak punya dosa Kalau dipikir Suaminya baik Gak malas Bekerja Lembut sama istri Bahkan somehow kayaknya dia tahu istrinya salah gitu Tapi kok Nah itu gitu Makanya buat saya Saya ingin meluruskan itu Dan cerita-cerita yang sejenisnya Makanya Asma bikin Cinta Mahal Ayo Jadi penulis yang mengoreksi tren yang ada Jadi penulis yang insyaallah Lewat tulisan kita Kita gak hanya membangun rumah dunia Tapi insyaallah kita membangun rumah bagi akhirat kita Saya kira begitu ya Rima Terima kasih buat teman-teman semuanya Saya mohon maaf Kalau misalnya Apa dalam Hari ini Emosional sekali ya Tapi Saya minta doa teman-teman semua ya Dan Ketika teman-teman sempat Badan nanti sholat isya Yang belum Atau nanti sholat malam ya Saya Mudah-mudahan berkenan Satu Saya berkenan Sholat gaib buat Mas Hilman Hariwijaya Masih bisa sholat gaib buat Mas Hilman Hariwijaya Kayak gak sempat ketemu gitu ya Kemudian Yang kedua Al-Fatihah untuk Mas Hilman Hariwijaya Bin Mulyono Dan Ayo semangat gitu ya Teman-teman bisa lihat lagi ya Obrolan di Itu di KBM Akademi ya Di Youtube ada Ada itu Youtube ga ada ya Di Youtube Ga ada Ga ada Jadi teman-teman harus Harus Apa Download dulu ya KBM App Ya Aplikasinya Kemudian masuk ke KBM Akademi Ya Disitu teman-teman lihat ya Mas Hilman Hariwijaya Obrolan Asma dengan Mas Hilman Hariwijaya Ambil kebaikannya ya Mudah-mudahan kalau kita Memfollow semangat dia Dan Mendapatkan inspirasi dari obrolan itu Insya Allah juga jadi investasi Buat Mas Hilman nanti Dan Saya Tadi bilang ke Istrinya ke Dewi Saya bilang Kita ga khawatir ya Dewi Dengan Kebaikan dan Masya Allah ya Mas Hilman tuh ga pernah marah Bayangin gitu Saya kemarin ngobrol bareng sama penulis-penulis skenario Selama di depan ruang tunggu ICU Dan Kalimat mereka tuh kayak gini Malaikat aja kalah Kali sabarin sama Hilman Sangkin sabarnya gitu loh Ya Jadi kita ga khawatir dengan surganya dia Tapi saya masih khawatir dengan surganya saya gitu Dan saya kira teman-teman Kita masih sama-sama khawatir dengan surga kita gitu ya Ayo kita jadikan Menulis ini Insya Allah Kita luruskan niat Kalau sebelum-sebelumnya Saya kadang-kadang masih Sedih ya Saya berapa kali ngeliat karya-karya teman-teman yang hits ya Secara viewers ya Secara penghasilan gitu Terus kemudian ada kalimat yang menggambarkan genital misalnya Atau hubungan Saya bilang Aduh ini apa sih Padahal udah bagus gitu Kalau itu dihilangkan pun ya Kenapa sih harus Harus nyerempet meskipun sedikit gitu ya Allah tuh tau niat gitu Nyerempet walaupun sedikit sayang banget gitu Padahal Tanpa itu mungkin Lebih banyak kebaikan yang bisa kita inikan Baik ya Jadi terima kasih Buat teman-teman sekalian ya Saya mohon maaf Jika ada hal yang tidak berkenan ya Sampai berjumpa Pekan Depan Di acara belajar dari bintang ya Mudah-mudahan ada pembicara yang Kita masih terus mencari insya Allah Jadi manfaatkan ini sebagai ruang belajar Manfaatkan acara belajar dari bintang ini Juga sebagai ruang untuk Istilahnya reveal Energi kamu Reveal semangat kamu Dan sekaligus Kalau misalnya niatan-niatan kita udah mulai melenceng ya Mudah-mudahan ikut acara belajar dari bintang ini Teman-teman bisa kembali menuruskan niat lagi ya Saling mendoakan insya Allah ya Jadikan KBMF ya Ruang buat kamu membaca Dan ruang buat kamu menulis Berkarya Bilah insya Allah Terima kasih Belahit Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih bunda Atas ilmunya yang sangat bermanfaat Sekali lagi kami semua turut berduka cita Atas berpulangnya Mas Hilman Hariwijaya Semoga beliau ditempatkan di sisi yang terbaik Amin Amin Dan amal ibadah beliau diterima di sisinya Amin Baik Bunda kita foto bersama dulu kah Kita foto bersama Saya pengen nyadarin gini nih Teman-teman biar tau ya Pustakaan kecilnya Mas Hilman kayak apa sih gitu ya Ini satu ruangan kayak gini Banyak banget buku ya Masya Allah ya Baik Untuk slide kedua Satu Dua Tiga Baik Untuk slide terakhir Satu Dua Tiga Baik Sekali lagi terima kasih bunda Dan bisa juga nanti di chat ya Kalau yang ingin question and answer Asma Nadia Dengan tema apa ya Bisa dituliskan juga gitu Siapa tau nanti bisa kita akomodir diikutnya Baik Teman-teman gak kerasa nih Sudah di sesi Akhir aja nih Ya Seperti Yang tadi Aku dan Kak Alin sampaikan Nanti di sesi terakhir Akan ada informasi seputar Lomba KWC Jadi teman-teman Standway terus Akan ada informasi KWC Yang akan disampaikan oleh Kak Alin langsung Kita Sapa dulu nih Kak Alin nih Kalau Kak Alin gimana nih Ada informasi apa Jadi ada informasi terbaru nih Buat teman-teman Mengenai KBM writing content season 1 Untuk KBM writing content season 1 Itu akan ada penambahan waktu Bagi peserta yang belum menyelesaikan Naskah minimal 30 bab Sampai hari Jumat Pada tanggal 11 Maret 2022 Dengan batas uploadnya Pukul 10 Waktu Indonesia Barat ya Terus Selain itu Buat teman-teman yang Belum bisa Ngikutin KWC season 1 Jangan khawatir Karena KBM akan Mengadakan KBM writing content season 2 Yang mana pengumumannya Bisa teman-teman tunggu Dan pastikan Untuk kita stay tune Di Sosial media KBM app ya Baik itu Instagram Maupun TikTok Baik Terima kasih Kak Alin Atas informasinya Teman-teman jangan Lewatkan Informasi perpanjangan KWC ini Manfaatkan waktunya ya Kak Alin Baik Sali-sali lagi Untuk teman-teman yang Yang memiliki kendala Dalam fitur penbaru Bisa langsung hubungi Admin Ataupun Ya Admin KBM Nanti kita Sebisa mungkin Untuk membalasnya Dan juga Untuk teman-teman yang Ketinggalan Videonya BDB Yang gak bisa Berkesempatan untuk ikut Bisa langsung cek Di Channel Youtube kami Disitu teman-teman bisa Menonton siaran langsungnya Gitu Untuk teman-teman juga Yang belum Follow Sosial media kami Bisa langsung follow Di KBM Untuk Instagram Dan TikTok Dan juga Channel Youtube kami Di KBM Oficial Baik Akhir kata Kita tutup Belajar dari bintang Malam hari ini Dengan bacaan Alhamdulillah Hirobil alamin Akhir kata Saya Rima Iryani Dan rekan saya Alin Kami pamit undur diri Mohon maaf Atas Kata-kata yang Disengaja maupun tidak Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Untuk teman-teman semua Bye 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 Sub indo by broth3rmax